Selamat datang kepada semua pembicara dan juga semua teman-teman yang sudah bergabung untuk menjadi peserta. Obrolan warga volume 7 ini agak istimewa karena kita punya beberapa kolaborator. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut siapa saja mereka. Judul yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah Relasi dan Inklusivitas dalam Hidup Berkomunitas. Terus, obrolan warga kalau untuk teman-teman yang baru datang ini adalah rangkaian diskusi untuk menggali lebih jauh hal-hal terkait ketangguhan komunitas warga. Kita mengetahui bahwa selama pandemi ini kita melihat krisis ini merupakan krisis yang multidimensi sehingga memang tidak bisa dihadapi atau didekati hanya dengan satu perspektif. Nah, rangkaian obrolan warga ini teman-teman kita sudah ini volume ketujuh, masih akan ada dua volume lagi. Lalu akan diakhiri dengan proses refleksi dan ideasi. Selama obrolan warga ini kita membicarakan topik-topik yang menurut kami itu relevan untuk bicara mengenai ketangguhan atau resiliensi warga pada saat menghadapi pandemi ataupun nanti setelah tanggap darurat ini berakhir. Kami yang mengundang juga untuk teman-teman untuk ikut serta di refleksi dan ideasi di dua sesi terakhir yang akan kami umumkan di sosial media kami mengenai proses dan waktunya. Ada empat organisasi yang menyelenggarakan obrolan warga untuk yang volume ketujuh ini. Yang pertama adalah Laptanya, sebuah studio desain sosial dan ekologis yang bertempat di Tangerang, selatan. Yang kedua adalah Kekini, sebuah ruang bersama untuk terciptanya ekosistem penggerak perubahan berlokasi di Jakarta. Yang ketiga adalah Humanesia, organisasi humanis Indonesia demi terwujudnya kewanesiaan yang adil dan beradab, juga di Jakarta. Dan terakhir adalah mitra media kami, The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan monitas peneliti. Ya, saya akan memperkenalkan siapa saja narasumber kita untuk sore ini. Kami beruntung sekali dan berterima kasih sekali bisa kehadiran narasumber-narasumber yang hebat-hebat ini. Yang pertama adalah Rino Arifiansyah, pengajar tetap pada program sarjana Departemen Antropologi Fisip UI. Yang kedua adalah Selamat Ohari, dosen dan salah satu pendiri Pusat Studi dan Layanan Disabilitas di Universitas Brawijaya. Yang ketiga itu ada Bapak Matius Awoitau, yang adalah Bupati Jayapura. Senang sekali bisa bergabung karena paling jauh, Bapak. Yang keempat adalah Ibu Nani Zulminarni, pendiri dan direktur Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau PECA. Berikutnya ada Roy Murtado, yang sekarang aktif sebagai pengajar di pesantren ekologi Mishkat Al-Anwar Bogor. Ada Cesar Abrisam, salah seorang pendiri dari Transmen Indonesia. Dan juga ada Lian Gogali, pendiri dan penggerak di Institut Mosintuwu di Poso. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara diskusi online. Jadi karena diskusi ini dalam bentuk fishbowl, artinya teman-teman bisa mengikuti diskusi yang akan dilakukan oleh para pembicara dan narasumber. Selama diskusi, sebelum sesi tanya-jawab, semua mic akan disetel mute. Lalu teman-teman silakan mempergunakan fitur chat untuk mengenalkan diri. Jadi bisa bilang, saya misalnya Valencia Huta Barat, saya ada di Jakarta. Lalu nanti silakan juga menuliskan pertanyaan di fitur chat. Pada saat nanti kalau kita masih memiliki waktu untuk tanya-jawab, kami akan undang teman-teman untuk tertanya. Untuk teman-teman yang ingin membagikan diskusi ini, namun belum sempat mendaftar kepada rekan-rekannya, bisa mengikuti diskusi ini di live Facebook Kekini Ruang Bersama atau Facebook Live Tanya. Oke, selanjutnya. Terima kasih sekali lagi kepada para pembicara. Teman-teman, seperti tadi saya sudah beritahukan bahwa kita akan banyak bicara soal inklusi dalam kehidupan berkomunitas. Kita lagi membicarakan kenapa kami anggap ini penting, karena kami merasa bahwa ketika kita berbicara mengenai warga, warga itu tidak terdiri dari satu dimensi. Ada banyak warga yang merupakan sebagai bagian dari satu sistem, dari negara ini, yang memiliki banyak sekali latar belakang yang berbeda. Nah, untuk itu kemudian memang ketika mengalami hal-hal yang sifatnya nasional, seperti krisis seperti ini, membuat kita berpikir apakah solusi, informasi, maupun kondisi, berita mengenai kondisi itu sudah tersampaikan kepada seluruh lapisan warga. Atau hanya baru tersampaikan kepada warga tertentu saja. Nah, para pembicara kita, narasumber kita pada sore hari ini mewakili lapisan-lapisan warga yang seringkali tidak langsung kelihatan, gitu ya, tapi mereka ada dan bergerak, gitu ya, yang untuk kemudian mereka bisa menceritakan, gitu, bagaimana situasi mereka pada saat menghadapi pandemi ini, pergerakan-pergerakan mereka, dan juga nanti akan ada diskusi mengenai imajinasi. Nah, dalam diskusi Fisbol ini kita akan membagi menjadi dua ronde. Ronde pertama itu akan ada pemantik yang akan dilakukan oleh Rino Arifiansyah, lalu nanti pembicara lainnya akan menanggapi. Setelah itu, kita akan masuk ke ronde kedua, di mana kita akan bicara mengenai imajinasi dan hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai warga yang bergerak. Saya persilahkan Inyo, Rino, ini karena teman lama, jadi saya panggilnya Inyo terus, untuk memulai pantikan diskusi. Silahkan, Inyo. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Ini cukup beragam dan dari daerah, dari mana-mana ya, dari Indonesia ya? Oke, terima kasih. Kekini teman-teman di Laptanya, juga semua pihak yang sudah menginisiasi kegiatan ini, dan memberi kesempatan saya untuk ikut dalam dialog warga ini, gitu ya. Terima kasih juga yang semua yang sudah mau bergabung, gitu. Dan mudah-mudahan saya bisa memberikan satu pantikan, gitu ya, semacam pemicu kira-kira untuk memulai diskusi, karena sebetulnya teman-teman yang selama ini sudah bergerak di komunitas atau di kelompok-kelompok kecil ini sebetulnya yang lebih paham kondisi, bagaimana keadaan di lapangan, gitu ya. Jadi, kalau saya mungkin karena diminta sebagai mantik dari antropologi, gitu ya, secara antropologi, sebetulnya kami melihat bahwa sebetulnya kan memang satu hal penting dari yang kami pelajari adalah mengenai relasi, termasuk juga relasi sebetulnya relasi sosial, gitu ya. Yang sebetulnya dalam kajian antropologi yang lebih mutakhir, gitu, tidak hanya berbicara mengenai relasi sosial antara manusia dengan manusia, tapi juga dalam relasi sosial tersebut sebenarnya juga ada juga relasi antara manusia dengan entitas-entitas lain, gitu, baik misalnya dia dengan sesuatu yang dianggap sebagai entitas yang sakral, gitu, agar pun misalnya relasi antara manusia dengan non-manusia dalam hal ini, ya, entitas seperti ruang-ruang fisik, gitu ya, atau ruang, atau misalnya makhluk-makhluk selain manusia, jadi ada, termasuk juga relasi dengan virus, gitu, mungkin ya, ini jadi penting. Nah, satu hal yang mungkin kita amati bersama, sebetulnya tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Valencia, bahwa kondisi pandemi ini sebetulnya mengungkap berbagai macam relasi sosial yang mungkin sebelumnya tidak menjadi perhatian bersama, gitu ya, atau muncul model-model relasi yang sebelumnya tidak nampak, gitu ya, lalu keluar ke permukaan, gitu kan. Jadi, yang tadinya misalnya kita bisa melihat bahwa salah satu reaksi pertama dari keadaan ini adalah, reaksi pertama adalah munculnya misalnya reaksi-reaksi yang bersifat rasisme, misalnya. Kayak teman saya yang sedang sekolah di luar negeri, gitu ya, karena dia dianggap punya wajah yang mirip dengan, atau diidentikan dengan satu kelompok etnis tertentu, dia mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan di jalan, gitu, yang tadinya. Jadi, itu. Lalu juga misalnya kita bisa melihat bagaimana kemudian reaksi pertama yang muncul, misalnya adanya seperti panic buying, gitu ya, atau misalnya orang-orang di media sosial, di akun-akun YouTube, dan lain sebagainya, mempromosikan orang untuk belanja sesuatu yang ternyata pada akhirnya itu sama sekali nggak berguna, gitu ya. Maksudnya untuk, misalnya untuk menimbun, gitu ya, sampai ke toilet, toilet paper, dan lain sebagainya, gitu. Atau mungkin harga masker yang kita pernah rasakan, misalnya sampai ada yang sampai 300 ribu, gitu ya, untuk 10 ribu, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk mode-mode relasi seperti itu, misalnya kalau dalam antropologi kita melihat bukan cuma mode-mode relasi yang sebetulnya mutual, yang saling menguntungkan, tapi juga mode-mode relasi sosial harus kita akui, juga ada yang bersifat tidak saling menguntungkan. Misalnya, relasi-relasi yang bersifat, apa namanya, kredasi, gitu ya, atau relasi-relasi yang bersifat asimetrik, kan. Jadi, itu muncul, gitu, ke permukaan ketika krisis ini datang, gitu ya. Tapi juga kita bisa lihat, sebetulnya, relasi-relasi sosial lain juga kemudian bermunculan, gitu. Dan sebetulnya ini, kalau kita mau melihat, sebetulnya ada sebenarnya, apa namanya, bentuk-bentuk seperti mutual aid, yang saya pikir biasanya untuk mutual aid itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, gitu. Karena biasanya ini sebuah long-term commitment yang kemudian memang menjadi teramplifikasi dalam situasi ini, gitu ya. Tapi ada juga bentuk-bentuk yang mungkin mencoba untuk memulai sesuatu yang baru, kita masih harus melihat, karena ada perbedaan yang cukup signifikan antara yang disebut dengan mutual aid, gitu ya, yang mutuality of being, gitu, dengan sesuatu yang bersifat certi, yang temporal, gitu. Kita mesti melihat juga ini. Tapi saya pikir apa yang terjadi sekarang, gitu ya, sebenarnya memperlihatkan berbagai bentuk relasi sosial, gitu, yang mungkin sebelumnya tidak terlalu nampak karena tidak menjadi concern kita, gitu ya. Tidak menjadi concern bersama. Seperti misalnya relasi manusia dengan virus, gitu ya, untuk kelompok-kelompok seperti saya, yang saya bekerja bersama dengan mereka, misalnya dengan kelompok-kelompok petani, virus itu sesuatu yang sudah lama mendisrupsi kehidupan mereka. Misalnya, kita tahu kalau misalnya di Padi, misalnya ada yang namanya virus yang dibawa oleh serangga hama warang, gitu ya, itu beberapa kali dalam sejarah pertanian di Indonesia, itu cukup mengganggu atau menginterupsi kehidupan petani yang akhirnya berkontribusi pada misalnya, apa namanya, bahkan sampai misalnya terlalu hutang dan lain sebagainya. Tapi itu tidak pernah menjadi concern kita, karena itu hanya dianggap sebagai concern dari kelompok-kelompok petani. Saya pikir krisis ini sebetulnya juga mengungkap beberapa hal yang sebetulnya mungkin sudah ada sebelumnya, sudah menjadi bagian dari problem sehari-hari. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok tertentu misalnya harus mencari, harus bekerja lebih keras untuk mencari ruang-ruang aman bagi dirinya dan ataupun bagi kondisinya sendiri, itu karena ruang-ruang aman itu tidak dalam arenatik gitu ya. Dan ini, concern-concern ini menjadi muncul, misalnya juga tadi selain contoh yang tadi dengan petani gitu ya, eh petani dengan kirus misalnya, tapi juga misalnya bagaimana kemudian reaksi-reaksi yang muncul di sosial media, misalnya ada juga yang mengolok-olok misalnya, waktu itu dianggap orang-orang yang tinggal di jalan gitu ya dengan gangguan jiwa tertentu, dianggap sebagai sedang melakukan sosial distancing dan bahwa mereka sebetulnya adalah kelompok-kelompok yang apa namanya, diberi kekuatan untuk kebal terhadap virus. Padahal faktanya mereka sebetulnya adalah kelompok-kelompok yang sangat rentan, yang saat ini juga ada di dalam misalnya panti-panti yang justru merupakan tempat yang cukup terekspos oleh penyebaran virus corona ini. Jadi, saya pikir virus ini memang mengguncang berbagai macam aspek dan membuat kita menjadi mempertanyakan kembali sebetulnya bagaimana relasi yang sudah kita jalin selama ini dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya dengan orang, tapi juga dengan lingkungan fisik, dengan entitas-entitas selain manusia gitu ya. Kita juga mulai mempertanyakan sebetulnya bagaimana relasi kita dengan alam misalnya, dengan alam yang memungkinkan virus ini kemudian berkembang. Karena ini juga suatu hal yang saya pikir juga terkait dengan bagaimana teresposnya atau terbukanya tempat-tempat di mana tadinya keragaman biologis seperti virus ini juga tadinya tersimpan atau di dalam satu ekosistem tertentu yang sekarang dibuka. Jadi, saya pikir krisis ini membuka itu. Jadi, membuka, mempertanyakan kembali bagaimana relasi kita dengan antara manusia dan juga manusia dengan alam. Dan juga sebetulnya secara, ini juga mempertanyakan sebetulnya bagaimana sebetulnya apa itu makna krisis gitu ya. Dan bagaimana selama ini krisis dinarasikan oleh siapa yang mendefinisikan krisis gitu ya. Seperti contoh dalam petani tadi sebetulnya, buat sebagian orang mungkin, teman-teman atau Bapak-Ibu sekalian yang sudah bergelut dalam kasus-kasus yang sebetulnya itu sudah krisis sepanjang masa gitu ya. Tapi selama ini nggak pernah kita tahu karena itu tersimpan atau terkubur melalui narasi-narasi mungkin yang selama ini kita anggap dengan normal gitu ya. Yang tertutup oleh stigma, tertutup oleh apa yang kita definisikan sebagai sesuatu yang normal. Tapi sekarang kemudian itu menjadi terekspos. Terekspos karena misalnya bagaimana kemudian institusi yang kita anggap sebagai ruang aman misalnya, kita tahu salah satu dampak dari situ work from home misalnya adalah meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga salah satu. Jadi bagaimana kita mendefinisikan ruang-ruang aman yang tadinya kita anggap sebagai satu ruang aman, kemudian justru malah menjadi satu tempat di mana justru keamanan itu kita pertanyakan gitu ya. Jadi mungkin itu triggernya, saya pikir mudah-mudahan cukup gitu ya untuk Bapak-Ibu sekalian yang mungkin sudah lebih paham bagaimana kondisi di lapangan, sehingga tentunya bisa memantik diskusi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Inyo. Jadi tadi ada beberapa yang saya highlight, relasi asimetris, mutual aid, definisi krisis, dan kemudian kita akan masuk ke sebenarnya dampak yang berbeda-beda di lapisan warga yang berbeda-beda. Lapisan warga yang pertama mungkin saya mau masuk ke Mas Selamet Tohari dari teman-teman disabilitas. Silakan Mas Selamet. Baik, terima kasih. Sorry lagi minum pas, sakit saya. Oh, ya. Minta tolong videonya Mas, kalau bisa. Salam kenal semuanya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan uang bagi saya sehingga bisa sharing gitu tentang apa yang dialami oleh penyandang disabilitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyandang disabilitas itu populasinya di Indonesia sekitar 10 persen. 12 persen itu kalau total populasi kita 275 juta itu berarti sekitar 30 juta lebih atau taruhlah 28 juta. Tetapi tentu saja berbagai kebijakan dan berbagai pergumulan masyarakat kurang begitu nampak karena mereka adalah kelompok minoritas dan juga nampak eksklusi sosial yang mereka alami. Sebelum krisis pun mereka mengalami itu. Saya memiliki catatan beberapa yang saya memiliki beberapa catatan yang saya share di sini bahwa misalnya dari survei yang ada menunjukkan bahwa selama krisis ini terjadi hampir misalnya 70 persen perempuan penyandang disabilitas itu memilih untuk bermigrasi dari tempat di mana dia kerja kepada keluarga di mana asalnya. Sedangkan dari laki-laki itu hanya 39 persen. Keputusan untuk pindah itu dikarenakan karena itu tadi karena interaksi dan karena banyak sekali penyandang disabilitas itu yang masih menggantungan hidupnya kepada keluarganya. Mereka adalah kelompok rentan yang misalnya ketakutan-ketakutan tertentu misalnya kalau mau beli atau kalau berpeleset atau kalau bermobilitas itu kan ketika gojek, ketika taksi yang lain tidak ada, ketika transportasi ditutup maka mereka akan tergantung pada keluarga atau teman ataupun partnernya maka mereka memilih untuk bermigrasi dan ini mencapai 20 persen. Khususnya adalah perempuan penyandang disabilitas. Sementara selanjutnya adalah banyak sekali di antara teman-teman penyandang disabilitas itu yang kehilangan pekerjaan, kalau dari survei UI, LPNU itu kan meletakkan tahun 2016 65 persen penyandang disabilitas itu bekerja di sektor informal. Nah ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh teman-teman dari web pusi dan juga dari berbagai webinar yang saya ikuti dan juga surahkan dari teman-teman itu banyak yang kehilangan pekerjaan, terutama tunanetra. Tunanetra sendiri bagaimana kita ketahui bahwa pendidikan Indonesia yang nerapkan mereka di SLP itu mengakibatkan mereka bekerja rata-rata sebagai indikrap, kerajinan, atau pijat. Nah kalau pijat itu kan bersentuhan, rata-rata tutup. Sentuhan dengan physical distancing itu kemudian menjadikan mereka tidak lagi bisa bekerja. Mereka rata-rata pulang lampu dan banyak di antara mereka juga secara literasi terhadap COVID-19 itu juga merasa bahwa mereka tidak dilibatkan karena selama ini baik pemerintah maupun lembaga maupun ORMAS maupun LSN itu kampanye sekali tentang hidup sehat dan bagaimana mencikapi virus itu dengan pola itu bersih dan seterusnya. Tetapi poster-poster yang digunakan itu umumnya adalah poster bergambar, tidak teks, sehingga tidak dibaca oleh screen reader. Itu akses informasi kurang. Tapi secara umum generalnya adalah kalau bisa saya mengatakan dampak ekonomi sangat kuat karena mereka di sektor informal, banyak di antara mereka kemudian melanggar protokol dari kesehatan tentang bahkan protokol social distancing karena mereka harus keluar, kalau tidak keluar tidak punya uang. Selanjutnya adalah umumnya adalah faktor mobilitas. Faktor mobilitas menjadi penting karena selama ini mereka tergantung kepada taksi, bis, karena tidak ada private mobil sendiri kan tidak bisa nyetir dan tidak punya motor. Caranya yang punya motor, meskipun cukup lumayan, yang punya motor organika. Tapi mereka yang selama ini tergantung khususnya tunal netra dan seluruh itu, tergantung kepada taksi online maupun taksi motor, itu benar-benar berhambat sesuatu mobilitas. Jadi itu mengurangi kurang interaksi mereka di dalam keseharian. Sedangkan mayoritas di antara mereka tidak punya cukup dana atau materi untuk mendukung kuota sehingga bisa melakukan interaksi seperti vigil call atau lain sebagainya. Saya bisa saya share dari dampak COVID-19 terhadap kelompok penyandang disabilitas. Meskipun ada beberapa hal yang menarik yang dilakukan oleh mereka, terutama terkait bagaimana strategi mereka hidup menghadapi krisis ini, yang mungkin nanti akan saya share pada sesi di berikutnya. Terima kasih Mbak Felicia. Terima kasih Mas Lamed yang ada di Malang. Dari Malang, saya mau bergerak ke Jakarta. Cesar? Silahkan Cesar. Selamat sore semuanya. Saya akan bercerita sedikit tentang apa yang tantangan yang dihadapi sama teman-teman transgender, khususnya di tengah pandemi. Untuk teman-teman transgender sendiri, rata-rata kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang formal. Sehingga lebih banyak dari teman-teman transgender sendiri yang bekerja di sektor lebih formal. Seperti kalau diumumnya di transgender pria, itu lebih banyak yang freelance dan pekerja lepas yang lainnya. Kalau untuk teman-teman transgender, yang kerja di jalan dan di sektor informal. Nah, di tengah pandemi ini, itu seperti ada dilema buat teman-teman transgender, karena dengan adanya pembatasan sosial, mereka terkendala untuk mencari penghidupan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau misalnya diumum di rumah, mereka juga nggak makan. Jadi, seperti apa yang kasus yang terjadi baru-baru ini, kasus teman-teman transkuan, seperti yang Cesar Semirah, dan di kasus bullying di Bandung, itu seperti menunjukkan bahwa kalau misalnya teman-teman transgender, di tengah pandemi itu makin sulit kondisinya. Kalau misalkan mereka keluar rumah, tetap banyak ancaman dari kebencian dan tindakan misi negatif dari masyarakat sekitar. Sementara kalau nggak keluar cari makan, mereka juga nggak kondisi kesehatan, dan pastinya nantalnya juga menurun. Nah, selain untuk dari faktor ekonomi, banyak teman-teman yang punya ekspresi berbeda, nggak cuma transkider, tapi lagi di kliennya, itu mengalami kesulitan untuk menjadi diri sendiri dan mendapat tekanan. Terutama buat mereka yang keluarga itu belum tahu, belum menerima, atau bahkan menolak ekspresi dan identitas mereka. Nah, ini yang jadi berakibat pada teman-teman yang terutama ke kesehatan mental mereka. Banyak teman-teman yang udah mulai memerlukan bantuan di case untuk pertolongan teman-teman yang terpaksa untuk tinggal di rumah dan tidak bisa berekspresi. Terus, untuk beberapa teman-teman, misalnya teman-teman transkideria, itu banyak juga yang menjadi burung-burungan di luar, dan mereka kesulitan dengan adanya pembatasan sosial ini, banyak dari mereka yang berhenti kerja, pekerjaannya libur atau ITHK. Sementara mereka untuk pulang ke Indonesia itu nggak bisa. Jadi, mereka juga kesulitan untuk akses bantuan karena permasa identitas dan birokrasi yang ada di negaranya. Sementara di Indonesia sendiri juga untuk mengakses bantuan itu juga sulit. dan itu sih untuk gambaran kondisi untuk teman-teman transkider di tengah pandemi untuk saat ini. Oke. Terima kasih, Cesar dari Transmen Indonesia. Sekarang kita mau bergerak ke Bogor, ke Bung Roy Murtado. Ya, halo Mbak. Ya, silakan Bung Roy. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera, kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah diundang untuk terlibat dalam diskusi yang saya kira luar biasa ini. Saya akan sedikit bicara soal isu yang memang, ada dua isu yang saya geluti sama kawan-kawan di sini, yaitu soal agraria dan ekologi. Ini dua hal yang belakangan menjadi sorotan banyak orang ketika bicara mengenai pandemik atau COVID-19 ini. Nah, terus kemudian saya mau nyambung juga dengan persoalan di pedesaan dan di perkotaan yang belakangan kami rasakan. Pertama, di soal konflik agraria ini, di tengah pandemik, ketani yang menurut data BPS, sebenarnya pangan kita ini cuma disupli oleh sebagian besar petani kecil di Indonesia yang penguasaan lahannya itu 0,5-1 hektare. Dan kemarin pemerintah sendiri melalui blok mengatakan bahwa ada kemungkinan kalau kita akan menghadapi bisnis pangan. Sementara, sampai sejauh ini, sampai COVID-19 sendiri, pemerintah nggak pernah punya konsen yang serius terhadap kedaulatan pangan di Indonesia. Alih-alih kedaulatan justru yang didorong adalah ketahanan pangan. Beda sekali antara kedaulatan dan ketahanan pangan, praswat-praswatnya juga beda. Bahkan dalam pencahatan YLBHI dan juga kami yang ada di lapangan, ada puluhan, ada sekitar 14-an konflik di tengah pandemi konflik agraria yang terus dilangsung. Artinya ada situasi paradoks, di satu sisi kita butuh pangan yang besar, karena selama ini kita impor terhadap pangan pokok, hutan pokok, terutama beras dari Vietnam sama Thailand yang akan terhambat. Tapi di sisi lain, masyarakat, terutama masyarakat tani, justru luasan lahannya semakin berkurang oleh proyek-proyek infrastruktur yang sedang berkembang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal ekologi itu sendiri yang memang ini menjadi titik atau titik tolak atau titik poin kita melihat persoalan pandemik ini dalam konteks nasional maupun global. Tentu saja kita nggak percaya dengan cara pandang konspiratif melihat isu ini atau cara pandang biji dalam perspektif agama yang sangat jembiti. Nah, ini juga satu tanda tanya besar bagi kita, kalau kita mau bicara tentang inklusifitas tapi tentang masyarakat, masyarakat ini sebenarnya dari bahasa Arab, dari musyarakat gitu, yang satu konsep, yang sepsi idealistik yang membayangkan bahwa semuanya itu diuntungkan. Tapi ini masih dalam kumpulan sesama manusia ini. Manusia, ketemu manusia yang lain, ketemu kelompok yang lain, yang berkumpul, membangun satu konsep politik dan sosial yang sama, ini disebutkan masyarakat. Nah, di tengah pandemik ini saya setuju dengan satu pemikir, namanya Pat Stavos Rizek, dia mengingatkan bahwa ada aktor-aktor lain loh. Yang kita sebut masyarakat selama ini itu seolah-olah dia bisa berdiri sendiri, mereka seolah-olah tidak butuhkan di luar dirinya, dia menjadi subjek yang sangat powerful gitu kan, dan dibuat dirinya sebagai objek yang setorok kepentingan manusia, terutama dalam relasi ekonomi politik. Ia mengingatkan bahwa ada entitas yang lain yang sangat penting dalam hidup ini, namanya aktor-aktor manusia. Ia mengambil dari gagasan pemikir yang lain. Nah, ini saya pikir lakukan dalam konteks Indonesia hari ini, di tengah krisis yang sangat besar ini, dan kan kalau sampai dua tahun ini nggak selesai, saya bayangin horornya. Masyarakat sebelum pandemi ini sudah sangat terbelah-belah, tersegregasi dengan sedemikian rupa, terutama warisan dari pemilu 2014 dan 2019, yang sampai sekarang bahkan kritik kepada pemerintah pun bisa dipahami lain. Tapi juga ada orang yang memakai momentum ini untuk menjatuhkan, misalnya. Padahal kan kita butuh kritik yang membangun untuk agenda yang lebih maju ke depan. Nah, momen ini saya kira paradoks yang lain dalam konteks sosial adalah, di satu sisi kita nggak boleh bersentuhan, nggak boleh berjumpa, nggak boleh bertapak muka, bahkan orang bayangin selatu rahim atau selatu rahmi itu ketemu, berkunjung, dalam tradisi masyarakat Islam Nusantara di Indonesia itu. Tapi sekarang segala-galanya itu nggak boleh. Tapi justru pada momentum itu kita dipaksa atau dituntut untuk melipat gandakan solidaritas. Nah, ada yang menarik yang saya amati, kondisi di perkotaan yang lagi-lagi dalam konsepsi yang idealistik itu dibayangkan masyarakat yang kosmopolit. Dulu bandar-bandar itu dibangun di tepian laut karena orang bisa berinteraksi dengan banyak komunitas dan agama, etnis yang lain, komunitas yang lain untuk melakukan perdagangan, pertukaran budaya. Dan itu yang dibayangkan sebagai kota, tapi itu nggak pernah ada dalam kota yang bernama Jakarta atau kota-kota besar yang bernama di Indonesia. Kota yang kosmopolit itu nggak pernah konsol. Dia nggak ramah dengan disabilitas, dia nggak ramah dengan kompon minoritas, dia nggak ramah dengan tafsir agama yang berbeda, dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi menarik, karena kondisi di pedesaan, justru kami temui situasi yang berbeda. Masyarakat adat misalnya, ini riset saya yang sebelum pandemi, baru selesai di mana itu di Hulu Sungai Tengah, satu kabupaten yang disitu ada kawasan pegunungan, namanya pegunungan Meratus, satu-satunya pegunungan yang menjadi penyelamat lingkungan di Pulau Kalimantan, masyarakatnya justru semakin kompak bagaimana untuk hidup menjaga lingkungan. Eko, Muhammadiyah, masyarakat adat, Kristen, semuanya bersatu padu. Mendapatkan momentum lagi dengan situasi pandemi gini, mereka mendapatkan semakin terkonfirmasi apa yang menjadi pikiran mereka, baik pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Ternyata kawupaten ini, bahkan mungkin banyak kawupaten yang lain harus begini, apa itu? membangun yang tidak memungkungi keberlangsungan lingkungan yang ada di sana. Nah ini menjadi tamparan keras sebenarnya dalam konteks nasional. Masyarakat kota ini kan mereka juga merasa powerful, nggak butuh orang-orang kampung, mungkin bahkan nggak punya bayangan tentang petani, dari mana mereka makan, dari mana mereka dapat pangan itu. Sementara situasinya sangat berbeda. Saya mau ngulangi, pertama, pemerintah belum mendukung, tapi masyarakat sangat optimis menyiapkan pangan bagi kita. Bulog sampai meminta agar masyarakat Indonesia Timur, kawasan Timur, menyiapkan sagu. Kita tahu banyak hutan-hutan adat yang sudah dialih fungsikan untuk kepentingan ekstraksi. Sementara di kota, nggak punya bayangan soal itu. Masyarakatnya ribut dengan retorika politik populistik, baik dalam kelompok agama maupun non-agama. Nah ini menjadi tantangan bagi kita. Mudah-mudahan COVID ini bisa kita dorong lebih maju dalam percakapan politik kekewargaan, keindonesiaan kita. Kita menemukan lagi situasi itu, karena saya sendiri merasa punya hambatan, tinggal dikobor. Sejauh ini orang itu sangat anti, mohon maaf ya, saya tidak menjeneralisir, tetapi sebagian besar di lingkungan kami, orang itu anti dengan Kristen, anti dengan China, anti dengan ini. Tapi sekarang suasana itu cukup cair, karena kami punya program-program di tingkat desa, di tingkat kelurahan, yang berbagi bersama, menjaga kampung bareng-bareng. Nah ini saya pikir paradoks maupun kontradiksi ini bisa kita manfaatkan untuk membangun inklusivitas dalam pengertian yang sangat jendrik. baik relasi manusia dengan manusia yang lainnya, punya caring for other, maupun dengan entitas yang lainnya di luar manusia, yaitu alam. Nah sebelum saya tutup, saya nambahin Mas Kinyo tadi, itu menarik sekali soal perubahan ruang. Bagaimanapun, perubahan ruang itu sangat mempengaruhi berlaku manusia, bahkan hewan. Saya mau cerita sedikit saja, saya punya eksperimen misalnya, kucing-kucing yang ada di Jakarta itu, karena mereka, bukan dia, mereka yang kami bikin eksperimen itu, dari sekian tahun mereka nggak punya tanah. Padahal akhlaknya kucing, berlaku kucing itu, bawaan mereka, kalau mau buang air, mereka harus mencari tanah yang gembur, atau mencari pasir. Pasir itu tidak ada sekarang. Karena itu, semua kucing di Jakarta, kalau dibawa ke Bogor, misalnya kita kasih tanah, mereka juga nggak akan ngerti caranya buang air yang benar. Menurut tradisi kucing. Artinya, kita semua imajinasi kita diubah. Di desa-desa, kenapa misalnya ada konflik-konflik horizontal, yang saya yakin itu, triggernya adalah persoalan ekonomi politik, bukan soal agama dan etnis. Di Ambon nanti bisa diteritakan juga, Nanti Mbak Lani ya. Yang kondisinya nggak begitu. Nah ini justru terjadi di kota-kota. Sangat rentan sekali, terutama masyarakat yang setiap hari dicekokin dengan retorika populistik. Ini gara-gara China, ini gara-gara kafir. Ini kita ganti aja, misalnya di Donald Trump juga begitu. Di India ada rezim yang juga sama. Artinya retorika ini mirip-mirip saja. Nah, saya percaya bahwa perubahan ruang yang sedang terjadi hari ini itu mengubah seluruh cara berpikir kita dan berperilaku kita. Ini tantangan besar bagaimana pandangan-pandangan sosiologis maupun antropologis orang yang dibayangkan itu baik, dengan membangun sistem sosial yang baik, yang duduk bersama, bisa berdialog, itu rupanya nggak begitu juga. Faktanya, kondisi materialnya nggak begitu. Ada situasi yang sangat kompleks yang mempengaruhi itu. Salah satunya, saya percaya adalah kepentingan ekonomi politik dan perubahan ruang yang demikian kristis. Termasuk juga terjadinya COVID hari ini. Terima kasih. Itu Mbak Valencia. Terima kasih. Terima kasih, Bung Roy. Itu pengantarnya baik sekali untuk masuk ke penanggap berikutnya. Tadi saya catat satu, membangun dengan tidak memhumbungi masyarakat adat. Dan dari pengantar itu, saya mau bawa kita ke Jayapura, bertemu dengan Pak Bupati Jayapura, Bapak Matius Awaitau. Silakan Pak Matius, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Di Jakarta mungkin masyarakat ya. Di Jakarta jam setengah lima sore, benar Pak. Baik, terima kasih. Saya tidak tahu, saya baru masuk dalam diskusi hari ini. Ini sudah berlangsung berapa hari. Dari sini saya cinta melihat bahwa dalam situasi ini, dalam situasi COVID-19 ini, khusus untuk di Papua dan secara khusus di Jayapura, kami melihat bahwa secara keseluruhan itu ada 17 kabupaten Papua, itu sama sekali tidak terpengaruh dengan COVID-19. Ya, karena situasi di Papua ini kan tidak ada akses ya, kecuali ada pesawat. Kalau pesawatnya dalam situasi ini sudah itu sama sekali mereka aman. saya lihat bahwa itu sudah dirilis oleh pemerintah pusat bahwa ada sekian kabupaten di Papua bisa dikaterakan hijau dari sebelumnya sampai dalam masa COVID-19 ini. Kemudian khusus untuk Jayapura, memang 19 kecamatan atau 19 distrik, 17 distrik kita kategorikan itu hijau dalam COVID-19 ini. Kemudian satu distrik merah dan lain kuning yang duanya. Mengapa demikian kami memang komisi masyarakatnya memang berbeda bervariasi antara dua kerasan ini. Jadi 17 distrik ini rata-rata semogin. Kemudian lebih hidup di kampung-kampung di ke distrik di kecamatan sehingga komunikasinya itu ya tidak terlalu terlalu bervariasi yang di kota dan beberapa distrik yang kita kategorikan sebagai kuning itu memang rata-rata hidup dari jasa dan itu sangat heterogen dari berbagai budaya dan agama juga ada sangat heterogen sehingga kami ini pandemi covid-nya cukup berasa kami di sini sudah sekitar kasusnya kumulatif sekitar 72 jumlah penduduk belum sampai 200 sampai 200 lah 200 ribu sehingga perhatian kami pemerintah untuk dua kalau selama ini berbeda kami melihatnya jadi tidak sama jadi apa yang digender-gendarkan di luar dari Papua untuk 17 distrik kami perlakukan berbeda tidak seperti yang dengan protokol kesehatan yang ketat tetapi tetap pendatasan ini tetap kami lakukan untuk supaya tidak ada interaksi antara dua kapasian ini khususnya untuk di 17 distrik homogen ini memang kita arahkan perhatian kita gerakan untuk mereka ini kembali ke kebun jadi bukan dikembali kepada kebunannya adat-istirahatnya bagaimana mengelola-elahan dan batas-batas kepemilikan yang ada secara adat kita coba perkuat memang selama ini hampir 8 tahun saya jadi kepala daerah memang visi saya untuk memperkuat masyarakat adat selama kita gembark-gembarkan pandangan adanya covid ini ini memberi semangat baru untuk kita terus memberi harapan bahwa kekuatan masyarakat adat ini bisa menjadi solusi untuk mereka untuk kota dalam arti untuk ketahanan pangunnya jadi sekarang kita sedang gerakan kembali ke kebun dan selera masyarakat hari ini kalau mereka tidak memikirkan lagi ke kota mereka sekarang berpikir untuk ke kebun dan mereka semua ada di sana nah sekarang pemerintah daerah ini mulai merobah memikirkan bagaimana kampung-kampung ini menjadi pusat supply bahan makan untuk ke kota kalau terpengar pemerintah banyak kami dengar bahwa akan selama ini memang penerbangan dan apa ini belum berjalan ya khusus untuk menghumpang baik apa laut hanya kargo saja yang jalan jadi itu juga cukup terasa tetapi kalau misalnya dari kementerian pemerintah pusat penerbangan bahwa akan ada kelangkaan kelangkaan tangan akan terjadi maka ini kesempatan untuk kebangkitan masyarakat padat untuk membangun masyarakat untuk Pak Tila dan kita bisa mulai dari Jaya Pura dan ini juga selama ini dengan adanya pola pembangunan yang begitu memanjakan sehingga masyarakat di kampung ini selama ini lebih banyak berharap dari kota dengan berbagai bantuan dari pemerintah dan sebagainya jadi ini juga kemarin kami sedangkan mengalami kesulitan karena ketergantungan cukup tinggi tapi dengan adanya COVID ini buat pengetesan tidak boleh lagi turun ke kota harus kembali ke kebun dan dengan di luar di luar akan ada kelanggan kelanggan dan seterusnya nah ini menjadi semangat baru lagi untuk kembali memperkuat jati dirinya memperkuat semangat semua orang sesuai dengan buddha dan adat istiadat dan saya lihat ini adalah salah satu kesempatan untuk bagaimana kita menata kementerian dari beberapa aspek terhadap masalah kita tidak berharap lagi terima kasih terima kasih Pak Bupati untuk ceritanya ini sangat terkait sekali dengan penanggap berikutnya saya mau mengajak kita ke Poso ke Lian Gogali mungkin Lian bisa bercerita hal yang sangat dekat juga dengan apa yang dilakukan oleh Pak Matius di Jayapura silahkan Lian terima kasih Mbak Ellen saya senang sekali bisa bergabung dalam obrolan warga ini dan bisa belajar banyak dari cipta-cerita teman-teman dengan berbagai pengalaman dan perspektif sebelum menjawab tadi hubungannya dengan apa yang sedang dilakukan di Jaya dan sedang kita kembangkan juga di Poso saya ingin cerita pertama soal konteks konteks krisis yang sekarang mungkin sedang bukan mungkin tapi sedang dihadapi oleh masyarakat Poso secara khusus karena saat ini kalau di Poso Kabupaten Poso sendiri dia tidak hanya menghadapi yang kita sebut dengan COVID-19 tetapi juga menghadapi tiga bencana sekaligus yang pertama memang berkaitan dengan konteks keamanan kemarin itu baru saja ada dua orang lagi petani ditembak mati oleh polisi sebelumnya pada bulan April itu ada dua ada dua petani dibunuh oleh MIT lalu kemudian satu ditembak juga oleh aparat keamanan jadi secara sepanjang tahun belum setengah belum satu tahun baru setengah tahun di 2020 ini peristiwa-peristiwa penembakan dan pembunuhan bahkan mutilasi di Kabupaten Poso itu menjadi bagian dari bagaimana masyarakat harus mendefinisikan ulang krisis yang sedang mereka hadapi bersamaan dengan bencana nasional yang berkaitan dengan wabah COVID-19 sebenarnya ketika pertama kali diumumkan oleh pemerintah bahwa COVID-19 adalah bencana nasional para petani dan khususnya para petani di wilayah Poso Pesisir itu sudah memutuskan untuk pergi ke kebun berkebun setidaknya sekitar 10 kilometer dari kampung mereka sebagai salah satu alternatif mereka untuk bertahan hidup karena dalam cerita sejarah orang Poso ketika wabah flu Spanyol terjadi orang-orang tua kami itu pernah mengingatkan bahwa setelah wabah itu akan menyusul dengan ancaman kelaparan maka ajakan untuk berkebun itu pernah menjadi bagian dari narasi orang-orang Poso tapi ketika mereka berkebun ancaman keamanan menjadi sesuatu yang nyata di depan mata yang lebih sulit lagi adalah dalam konteks keamanan di Kabupaten Poso itu apa namanya pilihan untuk kemudian melakukan kehidupan dengan pelanggan alternatif dengan perlaulat mereka sendiri itu menjadi tidak mungkin karena ancamannya pada kedua belah pihak dalam hal ini saya mau bicara bahwa kategori kalau tadi bicara ruang-ruang yang dibongkar maknanya dalam konteks wabah COVID ini dalam konteks Poso juga hal yang sama terjadi misalnya dulu itu orang berasumsi bahwa kalau misalnya dikawal oleh TNI atau polisi itu akan lebih aman kalau berkebun sekarang justru sebaliknya masyarakat merasa lebih takut kalau misalnya dikawal oleh polisi dan TNI karena mereka bisa ditembak atau mereka bisa dimutilasi oleh kelompok bersenjata di hutan karena alasan yang sama tapi di satu pihak juga apa namanya operasi ini operasi yang sudah hamil yang ketujuh kalau tidak salah ini di kawal Poso ini juga terus dianggap sebagai sebuah langkah yang akan terus dilanjutkan sebagai satu-satunya alternatif untuk warga di Poso jadi itu mungkin konteks yang pertama konteks yang kedua bersamaan dengan peristiwa keamanan di Poso Pesisir dan juga wabak COVID masyarakat Poso itu juga sebagian besar mengalami bencana alam baik itu banjir yang menenggelamkan rumah-rumah kemudian longsor yang kemudian mengisolasi daerah-daerah pasokan makanan di daerah perkebunan yang menyulitkan beberapa wilayah sehingga bagi masyarakat Poso itu agak sulit untuk kemudian mendefinisikan ulang mendefinisikan beberapa anjuran-anjuran yang berkaitan dengan saling jaga atau jaga jarak dan seterusnya dalam konteks ini konteks yang ketiga sebenarnya berkaitan dengan kebijakan politik tapi juga berkaitan dengan perjuangan masyarakat atas sumber daya alam jadi ada semacam sebenarnya ada semacam kesadaran bersama di masyarakat Poso tentang pentingnya untuk kemudian melanjutkan melanjutkan kehidupan dengan kedaulatan pangan dengan cara mempertahankan tanah dan air dan seterusnya sayangnya sebagian besar proses-proses perjuangan atas sumber daya alam ini itu terkendala dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tapi juga perusahaan yang memilih untuk kemudian mengeksplotasi dan mengambil alih tanah dan juga air di masyarakat seperti itu jadi kalau saya yang menarik selain soal mendefinisikan ulang soal relasi gitu ya relasi sosial dan entitas lainnya menarik untuk kemudian melihat dalam konteks keamanan di Poso kalau dulu ada kategorisasi orang bicara tentang Islam dengan Kristen atau kelompok ini dan kelompok tapi dalam konteks di wabah ini sebenarnya justru kami melihat tidak ada kategori sasi agama lagi sekarang karena yang ada itu adalah kategori bagaimana orang bukan kategori tetap bagaimana kemudian masyarakat saling membantu dan menolong misalnya ketika ada peristiwa penembakan dan kemudian masyarakat entah muslim dan Kristen dan juga Hindu itu saling bergotong royong untuk kemudian mencari bagian dari tubuh yang dimutilasi tetapi mereka berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka sendiri terancam keamanannya seperti itu jadi ketika masyarakat bahu-membahu untuk saling menolong untuk bisa melanjutkan rasa aman dan juga melanjutkan kehidupan tapi mereka berhadapan atau dihadapkan pada kenyataan ketidakamanan yang berada dengan mereka seperti itu dalam konteks ini sebenarnya yang menarik selain dibongkarnya kategori agama-agama tersebut tapi juga soal kesadaran untuk kembali ke alam dan kesadaran bahwa alam kita sudah cukup rusak untuk kemudian bisa menjadi tempat kita bergantung dengan kesadaran bahwa selama ini masyarakat bergantung pada pasokan-pasokan makanan dari luar begitu banjir begitu longsor terjadi dan pasokan makanan terputus maka kemudian masyarakat harus kemudian mengolah sendiri tanah yang ada di sekitar mereka ini mengingatkan saya untuk kisah yang sedang dilakukan oleh teman-teman Bapak Ibu yang bergabung di aliansi penjaga danoposo yang kemudian mengingat kembali narasi-narasi saat saat wabah Spanyol di Spanyol di poso juga dan mengangkat kembali narasi cerita tentang bagaimana masyarakat dulu itu kemudian mengatasi wabah itu bukan cuma dengan melakukan isolasi mandiri jadi zaman dulu itu orang poso itu punya cerita ternyata oleh pemimpin spiritual sebelumnya ada tradisi untuk menaruh bendera putih di sebuah desa ketika desa itu sudah terkena wabah sebuah bendera yang diletakkan di sebuah desa itu menandakan kepada semua orang untuk tidak boleh keluar dari desa itu atau tidak boleh masuk di desa itu lalu kemudian kemudian dayan dulu itu juga menganjurkan untuk bertanam dan juga mengolah hasil-hasil bumi bersama-sama nah cara itu yang kemudian sekarang sedang diambil narasi-narasi itu yang kemudian dimunculkan kembali untuk menjadi bagian dari cara kita bertahan sehingga apa namanya saya rasa sebenarnya di satu pihak ketika bicara tentang wabah COVID meskupun kita mengalami ancaman ketidakamanan dalam pengertian keamanan seperti itu tetapi masyarakat kemudian punya pilihan untuk kemudian saling membantu bahwa ini bukan soal agama lagi tapi soal bangmana cara kita bertahan hidup di satu pihak kemauan untuk kembali pada alam kemauan untuk kemudian bisa bekerja bersama-sama mengelola alam itu juga menjadi pilihan yang dirasakan lebih masuk akal daripada kemudian bergantung pada perusahaan atau pada pekerjaan pekerjaan yang lain saya rasa itu yang untuk yang pertama hanya saja memang salah satu percakapan yang sedang terjadi sekarang di poso karena kami punya sejarah konflik kekerasa sebelumnya lalu kemudian jadi kalau petani di poso itu mulai menyesuaikan pasca kekerasan dengan semua ketakutan mereka itu mereka menyesuaikan dengan ketakutan baru lalu kemudian dengan wabah ini ada semacam pembicaraan di antara kami berkaitan dengan jangan-jangan sebenarnya kemudian karena keseringan mengalami proses-proses ini jadi krisisnya berlangsung berubah wajah berubah bentuk dan seterusnya sehingga krisis ini kita menjadi sistem imun kita terhadap krisis itu kemudian menjadi abstrak sehingga kita merasa biasa saja mungkin ini yang harus kita hadapi terus-menerus sehingga kita tidak punya ruang untuk memikirkan bagaimana secara kebijakan mendukung masyarakat bisa menghadapi krisis ini tetapi juga secara kearifan lokal itu juga bisa mendukung masyarakat menghadapi proses-proses ini saya rasa itu dulu cerita terima kasih banyak Lian dari Institut Mosintu di Poso berikutnya kita akan menuju lapisan warga lainnya itu adalah perempuan tapi tidak hanya perempuan tapi spesifik perempuan kepala keluarga saya mengundang Mbak Nani Zuminarni silakan Mbak waktu dan tempat kami persilakan baik terima kasih Ellen selamat sore teman-teman semua senang sekali bisa berpartisipasi dalam obrolan warga ini jadi di Indonesia ini setiap empat keluarga itu satu di kepala perempuan artinya ada 25% paling tidak keluarga di Indonesia itu di kepala perempuan mereka itu janda yang suami meninggal janda bercerai atau perempuan lajang yang harus menanggung keluarga suami yang tidak mampu memenuhi atau suami-suami yang bermigrasi ke tempat lain juga termasuk transkuan yang sangat berperan dalam keberlangsungan keluarga lebih dari 76% mereka itu berada di serata terbawah sosial ekonomi kita jadi dia itu the poorest of the poor di Indonesia kalau kita bayangkan secara populasi 25% berarti ya sekitar hampir 70 juta kepala dengan sekitar 13 juta keluarga dan selama ini mereka sebagian besar itu invisible dalam statistik kita jadi tidak ada karena karena di statistik kita hanya merekam kepala rumah tangga yang janda tercatat mungkin suami meninggal atau bercerai sementara perkawinan di Indonesia itu tidak semua tercatat sehingga perceraian juga tidak tercatat nah bagaimana mereka umumnya kan karena miskin dan pendapatan selama ini adalah harian yang mereka sebagian besar bekerja di sektor-sektor informal yang sangat tergantung pada income harian ketika diberlakukan physical distancing pertama kali di Jakarta kemudian diikuti secara perlahan di berbagai daerah saya itu mendapatkan banyak cerita banyak apa kabar-kabar dari ibu-ibu peka kami ini mengorganisir di 20 provinsi lebih dari 65 ribu anggotanya nah mereka menceritakan betapa dahsyatnya dampak bukan dampak kesehatan karena covid waktu itu belum sampai ke sana sebetulnya tapi dampak ekonomi mereka yang menjadi tumpuan keluarganya tiba-tiba harus kehilangan kehilangan itu betul-betul total nol dan selama ini mereka tidak terlalu punya cadangan kecuali tergantung sama ini apa yang terungkap kita sementara kita juga gak bisa berbuat banyak tapi kami mencoba membantu dengan menggalang tapi apa yang kalau saya ambil frameworknya Inyo tadi soal apa saja rerasi-rasi yang terungkap apa yang dari covid ini yang pertama adalah bagaimana lenturnya mereka perempuan-perempuan miskin yang selama terdiskriminasi dan berada terseratan di bawah dan struggle keluar dari garis kemiskinan ini sangat lentur ketika pintu ekonomi mereka tertutup di sini mereka kemudian berinovasi memanfaatkan konteks itu untuk membantu sebetulnya membantu orang lain tapi dengan membantu itu kemudian dia bisa keluar dari mengatasi kebutuhan ekonominya misalnya mereka bergabung dalam kelompok-kelompok yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi jadi satgas-satgas satgas-satgas misalnya membuat masker membagikannya kepada masyarakat juga satgas-satgas untuk penyemprotan dan sebagainya yang ini kemudian menjadi arena resilience mereka kelenturan mereka untuk bertahan bahwa mereka masih bisa berbuat sesuatu selain itu juga selain mereka mencari bantuan untuk mengatasi kehidupannya sendiri mereka juga kemudian menggalang bantuan untuk membantu komunitas-komunitas lainnya khususnya komunitas-komunitas marginal termasuk misalnya teman-teman warga disabilitas lansia yang betul-betul terisolasi banyak sekali malah keluarga lansia yang hidup sendiri juga yang harus mereka bantu mereka menyebarkan informasi karena kami kemudian memfeeding mereka dengan berbagai informasi apa ini arti seperti apa prediksi ke depan dan sebagainya mereka kemudian mengemas ini menjadi informasi-informasi obrolan warga sesama mereka nah yang yang menarik juga adalah betapa ketika misalnya ketakutan mereka kan selain selain soal ekonomi tapi juga ada soal kekhawatiran dan ketakutan karena mereka tumpuan keluarganya kalau saya mati gimana padahal dia tetap harus keluar kalau saya mati gimana anak-anak saya dan bagaimana dia kemudian juga harus memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya yang membutuhkan kuota gak ada HP yang bisa belajar jarak jauh mereka harus pinjam ke sana jadi banyak sekali strategi kehidupan yang muncul dari kelenturan mereka kemampuan mereka yang ditempa dari hidupnya ini yang muncul nah untuk sebagai misalnya di pedesaan di pedesaan misalnya mereka juga menggali kearifan lama untuk mengatasi misalnya di peka itu ada kegiatan ekonomi mereka ada simpan pinjam ada pekamar yang harus macet karena mereka tidak bisa lagi berinteraksi nah kemudian mereka mengembangkan kembali ke sistem barter misalnya ya oke kalau gitu sarungnya taruh dulu disini tuker sama beras dan sebagainya yang memang di barat daerah itu masih ada tapi ini dilakukan dalam skala yang cukup besar karena tidak ada pilihan lain selain mereka harus bertahan dengan sistem-sistem yang ada nah yang juga krisis ini kalau misalnya kita mengungkapkan apa sekarang dengan bantuan yang dilontorkan oleh pemerintah satu hal lagi yang mereka ungkap selama ini keburukan sistem data kita informasi dan data tentang penduduk jadi penduduk itu adalah angka-angka bukan manusia gitu angka-angka yang dimanfaatkan untuk dipolitisir kepentingan-kepentingan politik sehingga ada orang yang tidak mendapatkan akses karena dia tidak dekat sama yang mengelola sumber daya nah komunitas peka ini karena dia tahu mereka berjuang lebih dari 20 tahun untuk membuat diri mereka visibel mereka sekarang memantau ini jadi ada kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh BIPPK untuk memastikan semua kelompok-kelompok yang invisible seperti mereka selama ini itu ada di dalam data ada namanya ada orangnya bahwa itu adalah manusia yang berhak terhadap bantuan-bantuan apapun yang akan membuat livelihood mereka berkelanjutan saya pikir satu hal lagi ini juga mengungkap pola relasi pola relasi betapa ketimpangan gender misalnya ketimpangan relasi-relasi kuasa ketika perempuan kepala keluarga tidak ada lagi laki-laki di dalam kehidupannya yang mendominasi hidupnya tapi dia kemudian masuk dalam arena yang lebih besar dimana patriarhi itu berada di dalam seluruh sistem yang mendiskriminasi mereka mereka hanya diakui saat ini karena mereka berbuat sesuatu yang membantu pemerintah lokalnya dan membantu masyarakat sampai di situ terima kasih oke terima kasih banyak Mbak Nani ada banyak catatan teman-teman bagaimana relasi asimetris terjadi pada saat krisis COVID-19 ini tapi juga ada banyak masukan bagaimana sebenarnya ini perubahan ruang yang terjadi yang tadi sempat disentuh oleh Bung Roy itu membuka ruang-ruang baru kesempatan-kesempatan baru untuk kembali melakukan hal-hal yang memang dianggap penting untuk sekarang sebelumnya ataupun untuk masa depan tadi seperti yang dilakukan oleh Pak Matius T. Jayapura dengan mengaktifkan kembali gerakan berkebun dan juga dengan lian di poso yang untuk kemudian menggunakan kembali pelajaran-pelajaran dari warisan dari leluhur sebagai bagian dari pengetahuan untuk menghadapi situasi masa kini dan masa depan kita akan masuk ke ronde kedua saya akan masuk kembali lagi kepada Inyo Rino Rino mungkin mulai bisa untuk teman-teman penanggap ini adalah sesi di mana kita memberikan imajinasi sebenarnya kehidupan ke depan itu seperti apa dengan situasi dan wajah-wajah yang sekarang ada di luar sana dan di tempat teman-teman beraktivitas lalu apa yang bisa kita lakukan untuk lebih mendekati imajinasi tersebut dan juga mungkin khusus untuk Inyo saya ada pesan sedikit untuk memasukkan pentingnya inklusi sekarang dan ke depan terutama dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini silahkan Inyo terima kasih saya bikin beberapa sedikit catatan dulu gitu ya boleh saya tampil silahkan jadi mau ditampilkan boleh kalau boleh sebentar ya silahkan sebentar kebanyakan Windows kelihatan gak? kelihatan semoga teman-teman juga kelihatan ya kelihatan kelihatan saya bisa lihat terima kasih terima kasih semuanya Bapak-Ibu sekalian ya sebelum kita maju ke berikutnya mungkin ya jadi memang nampak sekali bahwa ternyata yang terekspos itu adalah ketimpangan ya kerentanan tapi juga ada ketangguhan daya lenting kelenturan inovasi dan sebetulnya tadi mungkin referensi-referensi inovasi inovasi disitu juga terkait juga misalnya pengetahuan baru ataupun lama sebetulnya yang dimodifikasi atau direproduksi gitu ya ya ketimpangan contohnya sudah semakin banyak gitu kan kerentanan juga kita bisa lihat dan sebetulnya dalam ketimpangan dan kerentanan itu ada relasi inekual ya yang baik melibatkan aktor-aktor yang tadi disampaikan misalnya saling berkonflik atau misalnya juga justru saling mendukung gitu ya jadi justru juga sebetulnya juga yang kita juga mengekspos sebetulnya menggali dan mendefinisikan kembali narasi-narasi tentang apa yang kita pahami sebagai tradisi sebagai adat gitu ya atau mungkin sebetulnya ini juga terkait dengan kenormalan gitu ya apa yang sudah dianggap sebagai tradisi sebagai adat tapi juga kita juga sebetulnya mengungkap mempertanyakan kembali apa yang kita maknai selama ini sebagai spiritualitas gitu ya yang mungkin setelah sekian lama kita memahami itu dalam satu konteks institusi religi gitu ya sehingga yang sangat mudah dimanipulasi secara politik identitas misalnya dalam contoh-contoh yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bung Roy dan Ibu Lian Goli Lian Lian Gogali itu tentang sains tentang jadi bagaimana kita selama ini memahami sains siapa sebetulnya yang punya otoritas untuk menentukan apa yang saintifik dan apa yang tidak gitu karena pada kenyataannya justru dalam kondisi seperti ini hal-hal yang kita anggap sebagai berbelakang gitu ya orang kampung justru mereka yang paling bisa memahami punya daya lenting bukan cuma daya lenting sesaat tapi juga memprediksi dan mengantisipasi apa yang mungkin terjadi di depan itu kan sebetulnya suatu pemikiran yang satu epistimul cara berpikir saintifik gitu ya bisa dikatakan seperti itu dengan kosmologi dan lain sebagainya tapi juga tadi ada distraksi distraksi saya pikir konspirasi teori konspirasi saya sempat ngikutin itu untuk tahu sebetulnya apa yang ingin terkembang tapi justru sebetulnya malah lebih kontraproduktif karena kalaupun kita tahu bisa menentukan siapa yang menyebabkan misalnya apa kita apa tanggung jawabannya yang bisa kita ambil dari mereka nggak ada juga ini sebetulnya nggak produktif menurut saya dan bahkan justru malah melemahkan inisiatif-inisiatif soliditas gitu ya dan juga tadi ruang-ruang aman kontak-kontak fisik saya pikir juga kita kita mendefinisikan kembali mana yang kita maknai seperti ruang aman yang tadinya sawah jadi ruang aman dalam konteks ini dalam konteks relasi tertentu sekarang jadi nggak aman dan lain sebagainya kalau secara antropologi mungkin sedikit gitu ya bahwa sebelum kita masuk ke imajinasi saya pikir tadi banyak ada relasi-relasi yang terungkap antara apa yang dalam konteks misalnya mode-mode relasi gitu ya yang sifatnya simetrik ataupun asimetrik gitu ya kita bisa melihat bagaimana sebetulnya pola-pola pertukaran gitu ya itu sebetulnya didasari oleh contoh-contoh tadi kenapa muncul barter saya pikir itu karena adanya relasi simetrik antara orang-orang kelompok-kelompok yang selama ini merasa bahwa kita ternyata punya satu problem yang sama kita secara struktural punya satu satu posisi yang sama gitu ya dan kesadaran itu muncul gitu kan tapi juga muncul juga negatif asimetri dalam bentuk-bentuk predasi gitu ya saya pikir ini juga satu kontinuitas yang mungkin jadi semakin terbuka sekarang tapi juga walaupun dalam kondisi asimetrik juga ada sebetulnya relasi-relasi yang bersifat gift gitu ya yang bersifat bagaimana membantu kelompok-kelompok yang mungkin punya resource yang lebih tapi juga ini mungkin yang kedepannya kita mesti dorong bagaimana tapi gift dalam konteks sebetulnya adalah gift dalam arti yang long term ya bukan mutual aid gitu ya seperti mutuality of being gitu bukan sebagai satu bentuk charity gitu kan nah tapi juga kita bisa melihat sebenarnya ini juga berkait dengan hal-hal yang yang proses-proses produksi gitu ya bagaimana sebetulnya proses produksi kan kalau dalam kita ini sebenarnya ini kasus diambil dari contoh bagaimana masyarakat Amazon melihat kosmologi dia dengan antara manusia maupun dengan makhluk-makhluk selain manusia gitu ya jadi ada koneksi genetika gitu ya antara satu bagaimana kita mereproduksi genetik mereproduksi sumber daya dan lain sebagainya tapi juga mesti kita ingat ada hal yang mesti kita pahak mungkin akan mendorong ke depan adalah relasi-relasi spasial yang sebetulnya memberikan satu bentuk proteksi ruang-ruang aman yang menciptakan ruang-ruang aman secara secara apa maksudnya bagi kelompok-kelompok yang selama ini mungkin tidak mendapatkan itu gitu ya dan kita mulai mungkin berpikir bagaimana menciptakan ruang-ruang aman itu gitu kan dan bagaimana sebetulnya juga transmisi dalam etampora connection dan ini sebetulnya juga mungkin ini PR yang juga akan sangat besar karena masalah transmisi ini seperti tadi kita mungkin juga sempat terungkap bahwa seringkali kita bekerja dalam atau kita berpikir dalam lium dalam apa namanya kerangka-kerangka berpikir masing-masing sehingga kita melihat bahwa persoalan trans tidak ada hubungannya dengan persoalan apa namanya petani gitu jadi seolah-olah kita padahal sebetulnya ada struktur yang sama yang memungkinkan relasi-relasi asimetrik dan dan bentuk predator itu berlangsung jadi saya pikir ini juga mungkin terkait dengan apa yang kita apa yang dimaksud dengan new normal gitu kan ini kan juga satu wacana yang mungkin sedang di apa namanya mulai didiskusikan gitu jadi saya pikir seperti tadi tentang masyarakat adat apakah apakah masyarakat adat itu cukup diberikan satu pengakuan rekognisi secara secara kultural gitu misalnya sedangkan tidak ada pengakuan secara ekonomi sosial budaya termasuk juga ekspresi politiknya saya pikir ini jadi satu hal politik yang dalam tanda putih gitu ya artinya politik termasuk politik kita dalam berrelasi dengan ruang dan lain sebagainya jadi jadi mungkin itu mungkin untuk ke depan saya pikir penting untuk menciptakan satu apa namanya seperti contoh tadi kalau di Badui lockdown itu buat orang Badui sesuatu yang rutin ya mereka punya satu mekanisme dimana empat bulan sekali menutup diri gitu ya untuk bersih desa dan lain sebagainya jadi saya pikir itu juga satu bentuk otonomi dari ekspresi budaya gitu ya yang perlu juga mendapatkan satu pengakuan dan ruang aman dan mungkin ya PR-nya mungkin berikutnya adalah bagaimana menciptakan simpul-simpul gitu ya solidaritas gitu sehingga masing-masing kita yang selama ini terkoneksi dalam akademisi praktisi apa namanya aktivis dan lain sebagainya bisa membantu satu bentuk simpul-simpul baru sehingga mungkin bisa menciptakan satu tatanan yang yang lebih resilient dalam menghadapi situasi krisis seperti ini karena saya pikir ini bukan hal yang mungkin hanya terjadi sekali karena dalam kondisi ekosistem yang sudah banyak berubah mungkin hal-hal seperti ini akan juga bisa jadi terjadi di masa yang akan datang sehingga itu yang mungkin bisa kita coba pikirkan untuk membangun imajinasi terdepan gitu ya mungkin begitu Mbak Ellen oke terima kasih Inyo saya senang sekali ada perspektif yang sangat berbeda mengenai normal baru yang menurut saya lebih penting daripada normal baru yang sedang diperkenalkan di luar sana oke selanjutnya saya mau kebalik lagi ke Mas Lamet Tohari mengenai imajinasi silahkan Mas sharing screennya Inyo mungkin bisa di stop dulu ini gimana caranya ya saya lagi ada di atas itu ada hijau dan merah itu ada stop share kalau ke atas window-nya oke terima kasih silahkan Mas Lamet sebenarnya ada banyak hal sih yang dihadapi oleh penandang disabilitas terkait pandemi salah satunya adalah mungkin saya bisa share screen ya kelihatan iya agak boleh dibesarkan sedikit mungkin Mas apa agak dibesarkan sedikit mungkin 125 persen ya ini kalau melihat data statistik ini sebenarnya Jawa itu lebih punya resiko lebih tinggi bagi penandang disabilitas daripada di luar Jawa artinya apa artinya bahwa kalau menurut saya bahwa sentralisasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini yang berbuka pada Jawa yang kemudian saat terjadi pandemi ini justru sangat risikan sekali misalnya karena terlebih lagi pada disitu orang akan banyak berkumpul kemudian ketika terjadi krisis mereka benar-benar lock kita lihat tadi data tiga lebih penandang disabilitas mengalami tiga kali lipat lebih merasa tidak bisa bermobilitas daripada yang di luar Jawa nah tetapi secara apa namanya struktur begitu penyandang disabilitas itu kemudian bukan berarti makhluk yang diam berhadap pandemi struktur dan pandemi ini banyak diantara mereka yang melakukan inovasi yang disini saya punya imajinasi apabila simbol-simbol yang tadi dikatakan oleh Mas Rino simbol-simbol baru dan elemen-elemen masyarakat itu bisa bersatu saling berkolaborasi itu tentu saja sangat baik sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh beberapa teman beberapa teman volunteer dalam mitigasi atau mereka yang aktif di gerakan mitigasi bencana ini itu ada yang diantara mereka menggambang menggalang dana sembapo kemudian membelikan masker nah itu yang membeli mereka membeli masker itu kepada penyandang disabilitas tadinya penyandang disabilitas daksa bagi saya yang pakai kursi roda itu karena memang dari dulu program-program pemerintah itu rata-rata sekolah SLB maupun pelatihan-pelatihan itu rata-rata menjahit dan juga servis handphone dan seterusnya itu banyak diantara mereka yang kemudian bekerja sebagai penjahit hampir itu kalau dengan daksa nah itu mereka bisa memproduksi banyak sekali apa namanya masker dan juga APD yang lain bahkan di sekitar saya di daerah Malang yang dimana defable movementnya itu tidak begitu kuat itu teman saya itu bisa memproduksi 6.000 masker dan 1.000 lebih APD pesanan dari rumah sakit maksud saya adalah apabila hal yang demikian itu dilakukan berada pelompok mentalitas ini kan mereka akan naik daripada kemudian misalnya diberikan kepada perusahaan yang sudah shuttle atau sudah mapan kemudian juga banyak sekali teman-teman penyandang disabilitas itu yang memulai dengan bisnis makanan kemudian mereka itu saling apa namanya saling mengirimi makanan antara satu dengan yang lain karena kalau di sekitar saya itu penyandang disabilitas itu ada satu grup mereka yang kesusahan dan mereka saling membantu meskipun terutama dengan tunanetra ini mereka total untuk pekerjaannya kadang-kadang itu dibantu oleh teman penyandang disabilitasnya nah menariknya adalah sebenarnya kita punya sosial kapital yang kuat terhadap penyandang disabilitas ini atau punya trust yang kuat kalau di masyarakat dimana saya tinggal itu di Malang di Jawa itu penyandang disabilitas itu kan dianggap sebagai orang yang harus dihormati bahkan untuk menghinanya pun tosmologi Jawa itu kita akan ketemplohan atau akan apa ya akan kekuatan jadi divabel sehingga kita enggak berani menggunanya tosmologi Jawa juga menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang yang sakti mandraguna bahkan kalau literatur itu pasti semuanya adalah punotawan divabel dan serunya itu mereka memberikan apresiasi tinggi misalnya saya beli bensin membeli bensin itu misalnya kalau istri saya itu dia akan pakai bahasa Jawa kasar tapi kalau ke saya itu pakai Jawa halus nah potensi rasa komunitas tinggi terhadap komunitas tinggi dan apresiasi terhadap divabel yang tinggi ini itu kadang berbuat apa terekspresikan dalam hal yang baik itu memberi dan komunitas ini bisa akhirnya membantu divabel yang mengalami kesulitan banyak diantara mereka yang diberi pekerjaan saya bisa membayangkan begitu bagaimana kita bisa menggunakan sosial capital ini dalam konteks dalam ketika mengalami pandemi ini misalnya mendahulukan divabel terlebih lagi masyarakat Indonesia itu yang paling utama ketika saling bertemu itu yang ditanyakan kan bukan apakah sekarang cuacanya bagus atau tidak misalnya kalau kita ketemu teman kita itu kan selalu sehat bukan hey bagaimana sekolahmu atau bagaimana cuacanya itu gak ada itu kalau itu di Eropa atau di Amerika tapi kita yang ditanyakan adalah sehat sedangkan kesehatan di dalam konteks pandemi ini itu pasti selalu dipertanyakan dan dan divabel itu juga kaitannya dengan kesehatan nah unsur-unsur osmik seperti ini cara pandang seperti ini mungkin bisa kita gunakan untuk membantu kelompok yang kelemah kelompok minoritas saya gak ingin mengatakan bahwa divabel ini adalah kelompok yang minoritas super yang paling minoritas itu tapi itu data yang lebih aku rata tapi setidaknya simpel-simpel itu bisa dibantu misalnya ada kelompok saya punya teman yang dilakukan oleh bos durian itu dia punya 60 titik post-orum itu kemudian setelah kita briefing tentang BZB awareness kemudian dia melakukan affirmative action terhadap proses mitigasi benjana terhadap kelompok divabel dan juga ketika mau memproduksi masker dia kemudian memesannya kepada kelompok-kelompok minoritas kalau katanya adalah perempuan dan juga mungkin itu yang bisa saya gambarkan bagaimana strategi apa ya impian-impian dan imajinasi yang harus kita bangun di dalam krisis ini terutama dari kelompok minoritas kita bisa bersatu saling menguntungkan yang kita punya itu bisa kita gunakan termasuk aspek futural itu tadi saya kira itu Mbak Valencia oke terima kasih banyak Mas Lamet selanjutnya saya mau ke Cesar silahkan Cesar kalau misalnya bicara tentang impian menurut saya dengan di masa pandemi ini juga ada beberapa peluang yang muncul untuk teman-teman transgender seperti meningkatnya apa dengan di situasi pandemi ini orang akan berfokus kepada kebutuhan dasar dan kesehatan dan ini juga yang misalnya di salah satu contohnya di teman-teman transkuan di Jawa Barat itu perlahan-lahan di tengah pandemi ini mereka membangun kembali penerimaan masyarakat terhadap kelompok transgender apa yang mereka lakukan misalnya dengan membagikan masker ke pengendara yang lewat atau masyarakat sekitar yang tadinya masyarakat memandang data sebelah mata perlahan juga dengan ada interaksi dengan pembelajian masker ini mereka jadi punya obrolan terhadap dengan masyarakat sekitar ini yang memunculkan penerimaan dalam konteks impian ini sebenarnya harapan teman-teman transgender itu terhadap penerimaan bukan berarti masyarakat harus menerima atau sepakat dengan transgender tapi bagaimana menerima sebagai manusia sebenarnya harapan kita tidak muluk-muluk yang sampai semua orang bisa menerima seutuhnya tapi at least di situasi sekarang bisa menerima kami sebagai manusia dan memanusiakan kami itu terus selain itu di situasi pandemi ini banyak alternatif peluang aman baru dan peluang untuk meningkatkan kestabilan hidup untuk teman-teman transgender misalnya ada beberapa kolektif seperti kalau di Jakarta ada konfok Jakarta dan di beberapa kota itu ada inisiatif dari teman-teman klub bahasa yang teman-teman yang awalnya mereka mengumpulkan donasi dan mereka sadar bahwa donasi itu tidak selalu terus-menerus akan tetap stabil jumlahnya jadi dari sebulan atau dua bulan lalu mereka sudah mulai memikirkan bagaimana si donasi atau dana yang sudah terkumpul ini juga bisa membantu mereka membantu terutama kompok teman-teman transgender untuk bertahan hidup setidaknya sampai pandemi berakhiran kita tidak tahu kapan syukur-syukur itu bisa berlanjut ke waktu setelah pandemi juga salah satu inisiatif yang mereka lakukan adalah meningkatkan kepercayaan diri teman-teman transgender ini untuk menggali potensi yang ada di diri mereka misalkan ada yang hobi bikin kue jadi mereka diajarin untuk bisnis kecil-kecilan dan menjual apa namanya kue-kue yang mereka hasilkan terus juga misalnya kalau di teman-teman transgender laki-laki atau transkria ini juga karena kebanyakan teman-teman transkria terutama di kota-kota besar itu bekerja sebagai kojik online atau jadi supir kendaraan ini terbentuk juga kerjasama dengan teman-teman allies atau sekitar teman-teman jaringan sekitar mau itu yang punya usaha apa namanya online untuk makanan mereka yang jadi jasa antarnya dan dari hal-hal kecil ini yang juga menimbulkan percakapan dan kedekatan sosial yang ya mimpinya sih lebih luas lagi nanti masalah yang kita menimbulkan masyarakat itu dari aku terima kasih banyak Cesar selanjutnya saya mau ke Bung Roy Murtado silahkan Bung Roy terima kasih Mbak pendapatan momentumnya ada venue di kalangan kami kami sudah bikin misalnya kawan-kawan di Jogja di Jawa Tengah ada kelompok tani kota ada juga gerakan rakyat antara buruh dan petani juga bahkan ada beberapa kawan gereja misalnya membuka gerejanya untuk pertemukan antara petani dengan masyarakat di perkotaan yang butuhkan hasil mereka artinya ini satu langkah maju bagaimana retorika populistik atau pendekatan populistik untuk menangani wabah dan semua krisis sosial itu bisa kita tolak dan terbukti nah dalam pandangan saya yang lainnya misalnya ini mesti didorong lebih jauh jadi sikap politik bersama menghadapi krisis ini tanggal 11 April yang lalu kalau kesalah di Belanda ada 170 Akademisi Belanda yang sudah bikin manifesto pembangunan yang sangat maju sekali meskipun kita juga tidak bisa menilai bagaimana mereka akan mengeksekusi itu dalam kontestasi politik nasional di Belanda tapi tidak hanya memberi harapan baru artinya ada satu skema pembangunan yang lebih maju tidak pembangunan tidak lagi diopo dari akumulasi modal dari agregat pertumbuhan ekonomi tapi bagaimana masyarakat dan lingkungan itu bisa hidup suara di Indonesia saya kira sejak tahun 80-90 para aktivis di isu yang saya beliti di isu agraria sama ekologi sudah sangat maju sekali cuma ini belum pandangan politik bersama sikap bersama mendorong pemerintah untuk jauh lebih maju ketimbang sebelumnya meskipun dalam situasi globalnya memang nyaris tidak mungkin tapi bisa kita lihat misalnya kalau benar-benar terjadi dalam jangka yang sangat panjang ini akan menjadi sangat mengerikan dalam konteks Indonesia negara kita kepulauan sementara sistem kesehatannya tidak terlalu bagus terus juga ada banyak irisan-irisan kekerasan antara etnis yang dalam konteks terentu memang narasi itu belum mulai muncul meskipun belum dominan tapi ini kan kalau yang saya ikuti di kelompok-kelompok yang saya ikuti yang beririsan dan mereka sudah ada biasanya memang sejak awal memunggui temuan-temuan saintifik terhadap virus ini virus dibikin ini ini disengaja untuk menyerang kelompok Islam karena mereka enggak tahu bahwa sebenarnya Fatikan juga berhenti enggak ada ibadah tapi ini propaganda ini cukup efektif di kelompok-kelompok masyarakat di perkotaan yang memang sejak awal mereka ini sudah tersekat-sekat oleh berbagai macam ruang-ruangnya sudah terbilah satu sama lain nah mudah-mudahan momentum ini bisa kita manfaatkan untuk menuju sesuatu yang lebih baik solidaritas yang benar-benar inklusif dalam konteks yang cedek tadi itu dengan alam dan masyarakat lainnya terima kasih Mbak Terima kasih banyak Gus Roy saya mau masuk ke Pak Bupati Pak Matias silahkan Bapak bisa berbagi untuk imajinasinya ke depan Pak terima kasih yang jauh yang jauh pusat daerah sehingga ini juga momentum untuk menata memperkuat karena apalagi masyarakat di Papua ini lahan itu dimiliki oleh masyarakat adat dan ini kesempatan untuk bagaimana modal satu-satunya yang berharga bagi masyarakat Papua ini ini bisa bermanfaat dan selama ini memang dengan program-program yang gencar ini juga membawa keluar dari kemandirian itu jadi saya melihat bahwa ini momentum untuk terus kita akan memperkuat dan saya juga di sini sudah diskusi dengan Rektor Unceng dan kami coba membangun tim untuk melihat ini lebih jauh bagaimana kita bisa membangun kemandirian membangun kekuatan lokal yang ada saya melihat bahwa ada sisi positif dari situasi ini dan saya berterima kasih mendapat banyak masukan juga informasi-informasi penting dari teman-teman tadi banyak menyampaikan hal-hal yang benar bahwa memang membuka ruang-ruang baru kolaborasi yang luar biasa untuk bisa membangun satu sama lain tidak ada sekat-sekat yang membatasi kita jadi ternyata ini menjadi apa ya informasi-informasi yang penting untuk terus kita akan membangun masyarakat bahwa di teman-teman lain di sana juga sedang memikirkan hal yang sama juga dan lebih luas lagi saya pikir itu saja terima kasih mungkin saya harus selesai 8 oh iya baik pak saya harus pamit saya menyampaikan terima kasih dan terus semangat dan terus berjuang terima kasih terima kasih banyak sekali pak bupati akan pamit duluan semoga nanti kontak teman-teman kami akan kirimkan juga melalui pak gustaf siapa tahu nanti bisa berdiskusi lebih lanjut kalau ada informasi yang dibutuhkan dari teman-teman narasumber di sini terima kasih selamat malam pak oke dari Jayapura saya kembali lagi menuju Lian di Poso imajinasinya Lian silahkan ya terima kasih banyak mbak Ellen jadi kami kan mengembangkan radio komunitas radio komunitas ini bisa didengarkan juga melalui streaming dan juga didengarkan di beberapa desa sekitar 20-an desa 25 desa di Kabupaten Poso dalam wawancara kami adalah mereportasi langsung yang disampaikan oleh banyak perempuan dari berbagai desa mereka punya kesempulian yang sama bahwa wawah ini dihadapi oleh semua orang lintas lintas semua batas dan karena itu mereka juga sepakat bahwa cara mengatasinya pun juga bersama-sama harus bersama-sama tidak bisa hanya oleh satu orang atau satu agama dan seterusnya nah di Poso itu kan sebenarnya ada kata yang sangat kami kenal dan menjadi bagian dari cara kami hidup sebenarnya namanya musintu musintu itu dalam bahasa pamona artinya bekerja bersama-sama tanpa memikirkan imbalan apa yang akan kita terima untuk kepentingan dan kebaikan bersama lalu ada juga seruan yang kami juga selama ini kuatkan itu adalah seruan pakaroso pakaroso itu artinya saling menguatkan jadi dua kata ini menurut kami menjadi sangat penting untuk bisa mengimajinasikan masa depan bersama-sama bahwa kita harus bersama-sama melakukannya dan harus saling menguatkan satu sama lain tanpa kemudian dibatasi pada kategori-kategori yang yang selama ini dilekatkan pada khususnya pada masyarakat poso yang kategori-kategori yang melekat itu kan agama kemudian suku dan seterusnya nah bagaimana menarik kemudian adalah bagaimana bisa kita melakukan atau memungkinkan hal tersebut di atas dalam perjalanan kami karena kita punya ekspedisi poso tapi kita juga melakukan pengorganisasi yang di 80-an desa dan posko saling jaga sekarang kita itu ada di 104 desa di kabupaten dan kelerahan poso itu menarik untuk kemudian masing-masing desa itu ternyata mulai melihat kembali sejarah kampung mereka karena ternyata dalam banyak cerita orang tua itu sebenarnya yang namanya wabah yang namanya sejarah konflik dan sejarah perpindahan antara satu kampung dan kampung yang lain itu pasti ditandai oleh dua hal entah itu bencana alam wabah atau konflik kayak gitu nah sejarah ini perlu ternyata dianggap perlu untuk kemudian digalih kembali dan kemudian berefleksi bersama-sama untuk melihat bagaimana kemudian warga belajar mengatasi dan mengadaptasi dengan konteks mereka saat itu yang kedua yang menarik juga dalam percakapan kami kalau bicara tentang imajinasi bekerja bersama-sama dan juga saling menguatkan ini adalah penting sekali untuk membangun konsep pembangunan yang jadi kan selama ini kan ada apa namanya RP semua urusan birokrasi administratif kayak gitu nah sebenarnya kalau misalnya mengacu pada sejarah desa lalu mengacu pada usaha kita memetakan bumi yang kita tinggali kemudian kita sadar di situ ada sesar di situ ada endemik di situ ada semua kekayaan alam yang kita punya maka ada kesadaran harus ada kesadaran bersama dan kita membuat pembangunan RPJMD itu pertama-tama harus berakar pada kesadaran untuk bersolidaritas pada alam karena pada akhirnya lah pada semua pengalaman pengalaman buruk yang yang biasanya dihadapi bergenerasi di wilayah itu alam yang kemudian bisa membantu kita tetapi pada saat yang bersamaan kalau misalnya kebijakan pembangunannya juga tidak bersolidaritas pada alam maka ya hampir secara otomatis kita tidak bisa terbantu sama yang lain nah pemikiran kampung lalu kemudian bagaimana bisa merancang pembangunan yang bersolidaritas dengan alam menurut saya bisa sampai pada pemikiran bersama untuk kemudian bicara tentang kedaulatan kedaulatan atas tanah kedaulatan atas air kedaulatan atas kebudayaan dan seterusnya karena kemudian kita sadar betul ketika proses menangani COVID-19 ini dari pengalaman kami di 104 desa dan kelurahan semua orang kemudian bergantung pada bagaimana mereka mereka punya apa di desa seperti itu mereka punya apa di desa dan bagaimana mereka mengolahnya selama ini jadi sehingga kemudian tidak tergantung lagi pada bantuan yang kisru dengan semua data dan seterusnya saya rasa dengan cara begitu kita bisa apa ya ada semacam restart ya apakah ini kalimat yang tepat untuk mengatakan tapi kalau kita sudah terlalu padat dengan semua kebijakan yang tidak berpihak pada alam dengan birokrasi yang korupsi dan segala macam maka kita harus restart gitu sehingga kita memberikan kesempatan pada kita sendiri untuk belajar dari sejarah tapi kita juga memberikan kesempatan pada alam untuk apa namanya untuk berbicara kepada kita dengan cara dengan cara mereka saya rasa itu yang bisa saya sampaikan makasih oh ya yang terakhir karena kami bekerja dengan kelompok-kelompok perempuan sama seperti Mbak Nani kami membangun yang namanya sekolah pembaharuh desa sekolah pembaharuh desa itu memang punya cita-cita untuk membaharuhi desa karena kita merasa bahwa desa sudah cukup sakit selama ini dengan semua kebijakan-kebijakan tapi juga eksploitasi yang berlangsung baik dalam bentuk kebijakan maupun juga dalam bentuk material terhadap alam yang ada di sekitar mereka saya rasa membaharuhi desa itu memberikan kesempatan pada kita untuk juga menghadapi masa depan yang kita yakin mungkin Mbak Nani bukan yang terakhir di generasi manusia terima kasih terima kasih Lian dan yang selanjutnya Mbak Nani tapi sebelum ke Mbak Nani kita akan masih ada punya waktu sedikit teman-teman mungkin untuk satu atau dua pertanyaan silahkan bisa apa namanya bisa diketik di ruang chat untuk nanti saya bisa masukkan ke teman-teman silahkan Mbak Nani oke baik terima kasih saya ada empat pembelajaran dan imajinasi kita bayangkan harusnya seperti ini yang akan kita manfaatkan ruang tadi kalau mengambil narasinya Lian riset bagaimana kita meriset kehidupan ini yang pertama menghidupkan memperkuat sistem-sistem berbasis komunitas jadi itu pengalaman kita dengan peka yang terorganisir itu benar-benar bisa membantu memperkuat daya lenting kelenturan dari komunitas-komunitas peka dan komunitas-komunitas marginal lainnya untuk bertahan untuk bertahan dan bahkan berbuat sesuatu jadi penting banget menghidupkan ini memperkuat mengorganisir sebanyak mungkin komunitas-komunitas yang yang ada di dalam masyarakat yang kedua kepemimpinan perempuan kepemimpinan perempuan itu luar biasa kalau menurut itu harus kita mengakui secara de facto secara live reality perempuan itu memegang peranan yang sangat penting dalam situasi krisis ketika orang berputus asa misalnya banyak sekali kasus misalnya kami baru saja dapat kasus dari Sumatera Utara bapaknya pulang dipulangkan dari Malaysia sebagai TKI dan dia tuh pulang ke rumah akhirnya dia memperkosa anak kandungnya sendiri sementara si ibunya ini harus berjuang di luar mencari nafkah jadi kepemimpinan perempuan itu sangat sangat penting untuk terus menerus di dikembangkan di fasilitasi dan di di apa diakui keberadaannya untuk hal-hal yang lebih strategis lagi yang ketiga bagaimana kita menghidupkan memperkuat pengembangan ekonomi basis-basis ekonomi yang sifatnya ekonomi solidaritika ekonomi berbagi apapun narasi yang dipergunakan tapi pada dasarnya adalah bagaimana ekonomi yang memberikan keadilan gitu pada semua sehingga misalnya sekarang kan ketika krisis seperti ini yang paling terdampak adalah yang miskin karena mereka emang gak punya riset sama sekali yang kaya mah bisa ya kita lockdown di rumah masih dapat gaji dan sebagainya orang bisa dapat bunga bank dan sebagainya tapi kalau yang miskin itu benar-benar tidak punya pilihan jadi bagaimana ekonomi ini bisa betul-betul direvolusi ya ditransformasi dengan kembali gitu menghidupkan basis-basis ekonomi yang berada di masyarakat berbasis kesuadayaan berbasis keadilan dan yang keempat yang terakhir keluarga itu sebagai basis untuk memperkuat kebangsaan jadi keluarga sendiri beragam bagaimana Indonesia ini kan tidak mengakui betapa beragamnya format keluarga di Indonesia kami aja mendokumentasikan lebih dari 14 format keluarga itu keluarga di Indonesia itu hanya suami istri dan anak-anak tapi banyak sekali format-format keluarga yang mereka juga adalah unit-unit yang sangat penting dalam mengusung perubahan nah ini juga bisa menjadi basis bagaimana kita memperkebangsaan memahami keragaman yang ada di dalam format-format keluarga yang ada gitu terima kasih oke terima kasih banyak Mbak Nani sekali lagi teman-teman kalau ingin bertanya bisa langsung raise hand ada fitur raise hand kalau tidak bisa kalau tidak menemukan bisa langsung di ketik saja di kolom chat saya mau melanjutkan sedikit ke Inyo Inyo ini kan ada Inyo masih ada ya oke ini dari tadi aja Mbak Nani bilang untuk definisi keluarga aja ada 14 jadi ada layer yang sangat kompleks gitu ketika kita membicarakan hanya keluarga ketika membicarakan perempuan kepala keluarga juga layernya lebih banyak lagi nah dari teman-teman yang ada sekarang dari mulai isu disabilitas gitu ya isu agama isu masyarakat adat isu transgender itu layernya lebih banyak lagi nah kedepannya sebenarnya kalau kita mau bicara tentang warga gitu kira-kira diskusinya itu akan seperti apa ya karena kalau sekarang ketika bicara warga kesannya ya memang jadi satu satu kelompok masyarakat saja padahal sebenarnya dimensinya banyak sekali nah sebenarnya kan ini semua politis ya kategori itu kan sebuah 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 bentuk politisasi dari dari entitas gitu ya ini ini dikategorikan apa dikategorikan apa gitu ya selama ini itu kan sebenarnya menjadi dasar bagaimana kita lalu membangun satu relasi sosial gitu ya ya apakah kita melihat orang apakah kita melihat entitas itu sebagai sesuatu yang sama dengan kita gitu ya sehingga bentuk relasinya seperti apa atau dianggap sesuatu yang berbeda dan lain sebagainya jadi saya pikir apa namanya ya kita mungkin pertemuan-temuan teman-teman di lapangan tadi gitu ya tentang bagaimana mendefinisikan keluarga mendefinisikan identitas gender mendefinisikan apa namanya ekspresi spiritual gitu ya itu saya pikir harus semakin didorong gitu sebagai bentuk itu semua udah bagian dari ekspresi warga gitu kan jadi saya pikir hal-hal seperti itu yang nah ini juga sebetulnya ini satu pertanyaan karena selama ini mungkin diantara lingkar ini semua sudah saling memahami gitu ya bagaimana kemudian persoalannya adalah bagaimana hal itu bisa didiseminasikan secara lebih luas kepada publik gitu kan kepada kelompok-kelompok lain yang selama ini mungkin terlalu nyaman dengan definisi-definisi itu sehingga ketika melihat ekspresi yang begitu berbeda dia akan melakukan bentuk-bentuk penilaian bentuk-bentuk judgment yang sebetulnya kontraproduktif bukan hanya buat orang lain tapi sebetulnya buat diri dia sendiri contohnya misalnya ekspresi-ekspresi yang seperti kita lihat dari bentuk-bentuk misalnya bagaimana masyarakat merespons ekspresi-ekspresi tertentu atau apakah berkonsumplasi dan lain sebagainya bagian itu hanya melihat dalam perspektif bubble-nya sendiri gitu ya tidak melihat bahwa itu adalah satu ada ada kesamaan sebetulnya ada antara apa yang dia melekat dengan dirinya dengan apa yang ada di jadi sebetulnya juga tadi sebetulnya Bung Roy Ibu Nani Mbak Liang dan teman-teman yang lain sudah memberikan saya pikir contohnya sangat baik itu bahwa sebetulnya diversitas apa namanya peragaman itu bukan cuma keragaman agama keragaman suku seperti yang selama generasikan dalam diskusi umum gitu ya tapi sebetulnya keragaman berbagai ekspresi gitu ya oke ini oke tadi sempat agak kebutuh sedikit cuma memastikan bahwa sudah selesai oke ada satu pertanyaan dari Wilma nanti silakan kalau ada pembicara yang mau jawab di forum ini kita mendapat gambaran tentang lapis-lapis realitas di kehidupan kita sebagai masyarakat bagaimana cara atau hal-hal praktis yang bisa dilakukan untuk membangun kepekaan bahwa ada yang lain di luar kita ini mungkin saya kaitkan ketika kita bicara persoalan-persoalan misalnya perempuan gitu ya atau transgender atau masyarakat adat seringkali kita juga berada di dalam bubble kita sendiri gitu nah ini gimana caranya menarik itu keluar lalu juga dan kita juga peka bahwa ada lapisan-lapisan lain di luar memang kelompok kita sendiri siapa yang mau menjawab saya boleh sedikit aja silahkan Mbak Nani ya itu pengalaman peka aja ya pertama memang benar-benar mempresentasikan menunjukkan live reality itu membincangnya membincangnya menunjukkan data menunjukkan membagikan cerita kisah mengekspos bahwa ada loh keluarga itu gak cuma suami istri dan nana ada perempuan sama perempuan ada nenek sama cucu ada macam-macam format keluarga dan itu mereka juga manusia yang punya hak yang sama jadi keluarga itu tidak bisa didimisikan begitu saja itu data-data informasi kasus dan sebagainya itu yang itu diekspos yang kedua memang membicarakannya di luar lingkar kita pasti resistennya luar biasa kami kami tuh dihajar habis-habisan dengan dikatakan mempromosikan homoseksual dan sebagainya tapi kita terus terus aja dan yang ketiga menurut saya komunitas komunitas itu jauh lebih toleran jauh lebih aseptable terhadap berbagai karena itu kehidupan mereka mengorganisir di basis itu tidak elite itu yang suka lebih susah di basis itu menurut saya jauh lebih cair jauh lebih mudah untuk menerima berbagai perbedaan ini jadi itulah kira-kira tiga hal yang menurut saya bisa menjadi salah strateginya oke ada yang mau menambahkan mungkin salah satu pembicara satu saja kalau tidak saya bergerak ke pertanyaan berikutnya ya oke pertanyaannya dari Diva Kusumadewi untuk Gus Roy tertarik dengan bahasan mengenai aktan yang dikembangkan oleh Latur dan Zizek mengenai relasi pedesaan apakah bisa dijelaskan kembali karena menurut Diva jangan-jangan konsep new normal adalah konsep orang kota sedangkan untuk orang-orang di desa COVID-19 adalah refleksi untuk kembali ke tradisi dimana tradisi ini sebenarnya melahirkan sosial kapital yang besar dan keselarasan ekosistem mungkin nanti setelah Gus Roy Lian mungkin mau membantu menjawab silahkan Bung Roy ya saya sedikit juga akan menjawabnya saya setuju sekali dengan Mbak Sapa tadi yang mengajukan pertanyaan ini normal ya Mbak Diva ini normal ini saya pikir berbaiknya narasi yang di desain dalam konteks tertentu saya bisa mengatakan ini adalah imajinasi developmentalistik padahal tantangan kita ke depan kalau kita percaya bahwa COVID-19 ini bukan yang terakhir artinya kita akan menghadapi situasi-situasi yang lainnya dalam konteks yang gak jauh berbah dengan yang kita hadapi hari ini solusinya adalah hollow artery dari tendensi developmentalistik ini karena itu tadi saya singgung bagaimana ada kumpulan 100 lebih dari akademis yang sudah bersuara di Belanda mudah-mudahan ini juga terjadi di Indonesia dan kita lebih menghargai masyarakat adat orang-orang lokal di pedesaan yang selama ini dalam banyak hal sangat orang-orang kota sangat bergantung kepada mereka dan yang paling penting itu aktan ini yang sebenarnya termologinya Bruno Latour ini justru mengingatkan kita dalam konteks saya orang-orang Islam misalnya itu hubungan dengan alam yang baik artinya prasyarat membangun kehidupan sosial yang baik itu gak hanya hubungan kita berrelasi sama manusia yang harus baik tapi juga dengan lingkungan dengan adat dan yang yang paling penting dengan apa ya ruang hidup ya bahasa kami ini nah saya mau sampaikan juga di komunitas kami tadi Mas Ameh Mas Lamet Toharu juga udah menyinggung di Gus Durian misalnya yang selama ini konsen di isu multiculturalism mulai banyak masuk ke isu-isu yang lain dari perspektif yang sama multiculturalism ini kan tidak hanya dalam konteks sosial tapi juga dalam konteks tanam kita bisa mengatakan bahwa hutan itu multi-kultur dan sebut sebagai hutan karena karena dia multi-kultur satu pohon yang hilang itu akan mengancam seluruh ekosistem satu pohon hilang itu akan mengancam beberapa hewan yang memang bergantung pada pohon tersebut tidak hanya itu masyarakat adat misalnya di Kalimantan atau di Papua dan di banyak pulau di Indonesia mereka sangat lekat secara spiritual dengan tanahnya dan airnya dengan pohonnya kalau hutan mereka rusak maka seperti membunuh kehidupan mereka identitas mereka hilang dicerabut juga nah ini yang perlu kita dorong karena Gus Durian sendiri kemarin ada 10 rekomendasi yang ditawarkan yang didorong kepada pemerintah salah satunya adalah pembangunan yang menjaga lingkungan yang menjaga keberlangsungan hidup seluruh semuanya jadi saya kira itu imajinasi perkotaan dan tendensi yang di luar mentalistik terima kasih terima kasih Bum Roy silahkan Lian ya pertama kalau dari pengalaman kami di desa gitu ya semua pilihan bahasa yang digunakan oleh pemerintah pusat itu sangat jauh sekali daripada kasihnya dengan apapun yang kami bayangkan bukan cuma dari segi bahasa tapi juga dalam penerjemahannya misalnya sejak awal sejak awal diumumkan pilihan yang wabakku 15 ini pilihannya adalah misalnya menggunakan kata physical sensing lalu social distancing itu tidak ada dalam kamusan pemahaman kami sehingga kami merasa bahwa ini bukan cuma soal konsep yang menjauhkan identitas bukan kami dari identitas kita dan itu sebenarnya juga menjauhkan menjauhkan kita dari alam dari apa usaha yang dilakukan justru dalam proses penanganan 19 ini jadi dia bukan hanya dalam konteks pembangunan tetapi juga dalam konteks identitas yang sebenarnya sedang dilakukan sekarang itu adalah identitas untuk kembali pada alam identitas untuk kembali pada kebudayaan dan seterusnya jadi sampai sekarang ini kami juga masih sedang kebingungan untuk kemudian ketika kami ditanya karena banyak dengan orang ibu-ibu desa yang kita bicara dalam konteks sekolah pembaru desa ketika mereka ditanyakan apa normal bagaimana kita masuk pada isu normal sementara yang dianggap normal saja sekarang itu sesuatu yang mempunyukkan dan semakin menjauhkan orang dari identitas dirinya sebagai baik orang desa maupun orang yang punya tanah punya air punya lingkungan dan punya ekosistem di yang kedua menurut saya bukan menjauhkan pada identitas tapi juga menjauhkan manusia dengan ekosistem yang ada di sekitarnya karena yang dibicarakan yang dibicarakan dalam konsep minimal itu ada semua tata aturan tentang bagaimana bekerja bagaimana melakukan semua aktivitas tapi tidak bicara sama sekali tentang bagaimana kita bersolidaritas terima kasih terima kasih Lian menyambung itu sedikit saya mau terakhir ke Cesar kalau tadi Mas Selamat sudah sebelumnya bicara mengenai bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman disabilitas mungkin Cesar juga bisa bercerita sedikit mengenai apa yang bisa dilakukan untuk bersolidaritas dengan teman-teman transgender atau lebih spesifik trans pria silahkan untuk kolaborasi dengan teman-teman transgender terutama trans pria saat ini yang terpenting adalah memperluas juga untuk apa namanya kompok pendukung atau support sistem peran-peran kompok pendukung yang saat ini sudah ada itu dapat memperluas kayak yang tadi di dalam sama Mbak Nani juga bagaimana kita saling dari kompok pendukung juga menyampaikan ke teman-teman bahwa ada 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 kolaborasi dan kita meningkatkan memperluas lagi tiket penerimaan dan pilih kumansi kita pertama itu dulu kedua dengan kolaborasi macam-macam misalkan yang tadi bagaimana ketika teman-teman transgender ini akses untuk pendidikan untuk pekerjaan terus untuk perlindungan hak yang lain itu kan sangat tinggi karena dari kita dipandang berbeda berbeda dengan adanya kompok kompok dukungan dari lingkungan sekitar ini juga bisa jadi saling membantu dari seperti tadi contohnya bagaimana lingkungan sekitarnya sharing tentang bikin usaha kecil-kecil pemberdayaan ekonomi lalu bisa sharing satu sama lain tentang apa namanya membantu dukungan Allah yang akan jadi oke ya terima kasih Cesar teman-teman kita sudah sampai di penghujung diskusi saya mau mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh narasumber kita pada malam hari ini saya merasa beruntung sekali bisa memfasilitasi para narasumber sekalian seperti ini sudah ini disimpulkan dengan sangat baik oleh Mbak Nani di chat seluruh narasi terkait COVID memang sangat bias urban dan kelas sehingga tidak relevan dengan sebagian besar masyarakat Indonesia benar sekali dan kami berharap diskusi malam ini bisa membukakan itu ini adalah lapisan-lapisan warga yang seringkali tidak masuk tidak terinklusi di dalam narasi-narasi besar di tingkatan nasional dan berharap juga sebenarnya ke depan ini bisa membantu menumbukan kepekaan kita mengenai yang lain dan membuat kita ingin terus belajar untuk bagaimana melatih kepekaan dan solidaritas pesan sponsor sedikit ke Inyo karena sebagai akademisi mungkin kalau ada waktu boleh membantu menuliskan narasi yang kita dapat malam ini karena menurut saya cerita-cerita ini sangat jarang didapat dalam satu forum yang beragam seperti ini biasanya kembali lagi forumnya itu sangat spesifik teman-teman berada di dalam forum masing-masing jadi kalau bisa membantu Inyo kami akan sangat senang sekali nanti kita bisa ngobrol dengan The Korn kita bisa menuliskan disini juga terima kasih kenapa? kita tulis secara kolaboratif boleh silahkan dengan Google Docs kita buka secara kolaboratif mungkin ada beberapa Bung Roy yang bisa jadi editor gitu kan sebagai penulis dan editor Islam Bergerak dan in the progress kolaborasi jadi dibuat-bubuat terbuka gitu jadi kita bisa saling isi apa masing-masing poin-poin yang jadi concernnya gitu benar sekali benar ini hanya ini hanya sebagian kecil dari cerita banyak lagi lapisan warga yang tidak terinklusi di dalam narasi apapun itu ya ketika kita bicara narasi di tingkat nasional jadi harapannya mungkin nanti setelah tulisan ini bisa ada narasi-narasi lain yang muncul dan mohon maaf teman-teman karena memang keterbatasan waktu kita tidak bisa lebih mendalami situasi-situasi masing-masing tapi berterima kasih sekali juga untuk kesabarannya dengan format Fisbol ini nah selanjutnya saya akan ada beberapa pengumuman obrolan warga minggu depan ini kita akan bicara kesehatan jadi setelah kita bicara mengenai universal basic income mengenai internet kemandirian pangan lalu sekarang mengenai relasi dan inklusi kita akan bicara mengenai kesehatan sebagai common good masih di jam yang sama hari Rabu jam 4 sampai jam 6 karena ini banyak sekali persoalan dengan masalah akses kesehatan yang juga tidak merata untuk semua selanjutnya nah kami juga bersama Humanisia besok malam akan ada diskusi itu titik terang itu setiap hari Kamis jam 7 malam sampai jam setengah 8 untuk khusus untuk yang besok malam itu judulnya adalah kiat mengurus anak semasa pandemi karena ini juga tantangan tersendiri terutama untuk banyak orang tua yang tidak terbiasa ada anaknya 24 jam 7 hari bersama mereka karena biasanya juga itu sebagian tanggung jawab diserahkan kepada sekolah silahkan mendaftar di bit.ly garis mereng diskusi titik terang nah ini program lab tanya yang teman-teman juga bisa ikuti nanti informasi-informasinya bisa didapatkan di instagramnya ini adalah salah satu yang sangat penting kontak para narsum kita malam ini silahkan dicatat kalau memang nanti ketinggalan bisa dibuka lagi dilihat lagi di facebook kalau ingin mendalami lebih banyak tentang isu-isu yang tadi mereka bagikan silahkan hubungi ke kontak ini dan terakhir ini adalah kontak para penyelenggara apabila ada masukan pertanyaan dan lain-lain silahkan juga kontak kami ke sana jangan lupa di dua diskusi terakhir nanti kami akan berikan pengumuman di instagram kami baik lab tanya dan kekini bagaimana kita akan melakukan proses ideasi saya harap juga kalau teman-teman narasumber bisa ikutan itu akan baik sekali jadi idenya adalah kita ingin seluruh diskusi-diskusi dan penawaran-penawaran imajinasi-imajinasi yang sudah dibagikan oleh teman-teman narasumber sepanjang obrolan warga jadi akan ada sekitar sembilan episode itu itu akan kita tuangkan ke dalam tulisan dan itu kita bisa jadikan penawaran kepada kelompok warga dimanapun dan juga kepada pembuat kebijakan semoga dari sini juga teman-teman bisa terkoneksi satu sama lain dan kita juga makin peka bahwa ada banyak kelompok warga yang mungkin kita tidak tahu sebelumnya semoga diskusi ini bisa membukakan hal itu saya tidak henti-hentinya akan mengucapkan terima kasih kembali ke semuanya sama-sama terima kasih semuanya yang di Jakarta Bogor Bekasi Malang Poso udah semua dan Papua Pak Bupati semoga nanti kita punya kesempatan untuk punya sesi juga sendiri dengan Pak Bupati karena menarik sekali cerita dari Papua juga dan termasuk dari Poso Lian ya kita jarang sekali mendengar di Jakarta penuh dengan narasi dari kota sendiri saya tidak tahu kenapa orang tidak bosan tapi harus lebih banyak ruang untuk mendengarkan cerita-cerita dari daerah yang lain oke sampai ketemu besok semuanya minggu depan di obrolan warga sampai bertemu selamat malam terima kasih semuanya sampai ketemu lagi ya selamat menikmati